9 Star Hegemon Body Arts Season 87 Bab 861 Shadow Goal Kastil kuno berwarna darah adalah wilayah percobaan terbesar yang diawetkan secara komparatif di wilayah timur Jalan Abadi. Itu berbeda dari hutan 10.000 binatang. Hutan 10.000 binatang baru saja menjadi hutan primordial. Kastil kuno berwarna darah itu memiliki panjang jutaan mil. Itu adalah konstruksi yang mengejutkan, praktis tak berujung. Seluruh kastil memiliki warna yang sama persis dengan darah segar. Awalnya, kastil ini dibangun dengan sangat megah hingga mengjulang tinggi ke awan. Tapi pemandangan yang megah dan mengjulang itu telah hilang. Sekarang itu adalah tumpukan reruntuhan yang dipenuhi dengan udara pembusukan dan kesedihan. Ada dua ahli benar yang dengan hati-hati maju ke tepi kastil, mencari reruntuhan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, meskipun banyak orang telah menjelajahinya, jumlah orang yang dapat mencapai wilayah intinya sangat sedikit. Selain itu, kastil itu sangat besar sehingga tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka telah selesai menjelajahi wilayah luar. Tiba-tiba, suara retakan terdengar yang menyebabkan mereka berdua balas menembak. Tetapi kemudian mereka melihat bahwa batu berwarna darah telah hancur begitu saja. Mereka mendesah lega. Kastil kuno ini dipenuhi dengan aura aneh, yang membuat rambut orang berdiri tegak. Siapapun yang memasukinya akan merasa gelisah. Kakak magang senior, mungkin kita harus pergi. Tempat ini terlalu aneh. Saya selalu merasa ada angin dingin di belakang saya dan seperti jantung saya akan melompat keluar dari dada saya, kata ahli yang lebih muda. Dia tidak ingin masuk lebih dalam. Sial, ini benar-benar aneh. Saat kami masuk, di luar masih sangat cerah. Tapi sekarang ini sangat suram dan seram. Tec, kamu benar, tempat ini terlalu jahat dan tidak wajar. Ayo pergi ke tempat lain untuk menguji keberuntungan kita. Yang sedikit lebih tua baru saja selesai berbicara ketika dia melihat kembali pada sesama muridnya. Ketika dia melihatnya, wajahnya langsung memucat karena ketakutan. Ada apa, senior? PFFT. Sosok hitam tiba-tiba menembus punggungnya. Murid itu merasa ngeri dan baru saja akan berjuang ketika seluruh tubuhnya layu, menjadi mayat yang mengering. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sosok hitam bergabung kembali dengan bumi, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Satu-satunya tanda keberadaannya adalah mayat yang layu itu. Murid yang sedikit lebih tua itu ketakutan. Tanpa memikirkannya, dia menebaskan pedangnya di belakangnya dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Pedangnya tidak menyerang apapun, atau mungkin dapat dikatakan bahwa benda itu menabrak sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak lebih dari bayangan. Pedangnya menembus bayangan tanpa mempengaruhi sama sekali. Bayangan itu tumbuh dari tanah seperti akar pohon, dan tiba-tiba melepaskan duri yang melesat ke arahnya. Dia mencoba menghindar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kakinya terikat oleh bayangan. Tidak. Ceritanya yang menyedihkan dipotong pendek karena semua blutkinya mengalir ke bayangan dan diserap. Hanya dalam satu nafas, dia berubah menjadi mayat yang layu. Dia roboh di tanah, tampak seperti balok kayu kering. Setelah bayangan itu menyerap blutkinya, itu kembali ke tanah. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dan langsung memotongnya menjadi dua. Secara mengejutkan darah memercik keluar darinya, bayangan itu terbelah menjadi dua dan menghilang seolah-olah kembali ke tanah. Dua sosok baru muncul di reruntuhan. Satu tampak seperti dia heroik dan berani, sementara yang satu adalah wanita berkerudung. Mereka adalah Longchen dan Yue Xiaokian. Xiaokian, bagaimana menurutmu? Longchen melihat darah dan mayat di tanah. Dia mengerutkan kening karena dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya hari ini. Dalam perjalanan, mereka juga melihat beberapa mayat yang layu. Mereka pasti hantu bayangan, kata Yue Xiaokian. Melihat tatapan kosongnya, dia menjelaskan, Sado Goul adalah anggota dari ras hantu. Mereka terbentuk ketika seseorang meninggal, tetapi jiwa mereka tidak hilang sama sekali. Ini membentuk jenis makhluk hidup yang khusus. Petik dua. Benarkah ada hantu di dunia ini? Longchen terkejut. Dia selalu mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang. Hantu yang kau bicarakan hanyalah beberapa hal yang dibuat-buat. Hantu yang saya bicarakan adalah sejenis energi kehidupan. Sebenarnya, ada banyak makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat kita hubungi. Dengan kata lain, mereka harus berada dalam ruang paralel di sebelah kita, membuatnya jadi kita tidak akan pernah bisa berhubungan dengan mereka. Tapi selalu ada orang yang suka melanggar konvensi dan melakukan beberapa hal sesat. Saat dinding dimensi rusak, beberapa hal dari dunia lain akan mengalir ke dunia kita. Awalnya, hal seperti itu seharusnya tidak bisa ada di dunia kita. Kondisi khusus perlu dipenuhi agar mereka dapat bertahan hidup. Misalnya, hantu bayangan ini seharusnya tidak ada di dunia kita. Tapi mereka ada di sini. Artinya seseorang dengan sengaja menarik mereka ke sini dan dengan sengaja mengatur lingkungan agar mereka bisa bertahan hidup. Menggambar kehidupan dari dunia lain tidak berbeda dengan bermain api. Jika tidak memiliki predator alami di lingkungan barunya, ia berpotensi menghancurkan seluruh dunia. Segera setelah saya memasuki kastil ini, saya merasakan aura yang tidak biasa. Aura ini bukanlah sesuatu yang cocok untuk pembudidaya manusia. Jika tebakanku tidak salah, kastil kuno berwarna darah pasti telah menangkap hantu dari dunia lain sebagai ujian bagi murid mereka, kata Yue Xiaokian. Long Chen mengangguk. Tebakannya ini sangat mungkin. Bahkan jika itu tidak benar, itu seharusnya tidak jauh dari kebenaran. Karena kastil telah runtuh, hantu-hantu ini menjadi bebas dari semua hukum. Mereka sebenarnya berinisiatif untuk membunuh orang. Apakah mereka mendapatkan sesuatu dari membunuh orang? Tanya Long Chen. Darah esensi manusia adalah makanan lesat bagi mereka. Meskipun menyerap darah esensi tidak membiarkan mereka tumbuh, mereka tetap merasa senang, kata Yue Xiaokian. Bukankah dikatakan bahwa hantu takut pada sinar matahari? Bagaimana mereka bisa membunuh orang di siang hari bolong? Tanya Long Chen. Hantu memang takut pada yang. Sinar matahari adalah sesuatu yang tidak mereka sukai, tetapi formasi di sini melemahkan sinar matahari. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya terpapar sinar matahari, jadi mereka secara alami tidak takut. Sebenarnya, hantu bayangan ini tidak kuat. Siapapun dengan kekuatan spiritual yang kuat akan dapat dengan mudah merasakannya. Itulah mengapa mereka menargetkan mereka yang memiliki jiwa lemah, dan serangan terhadap mereka harus mengandung energi jiwa untuk melukai tubuh inkorporeal mereka. Itu karena energi jiwa juga merupakan jenis energi inkorporeal, kata Yue Xiaokian. Long Chen memberinya acungan jempol. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar memiliki pengetahuan tentang semua hal. Memiliki Yue Xiaokian di sisinya terasa luar biasa. Hei hei, terima kasih atas pujianmu, kata Yue Xiaokian dengan senang hati. Ketika sampai pada pengetahuan teoritis, dia sangat luar biasa. Tapi dia tidak memiliki sedikitpun pengalaman. Long Chen sebaliknya. Selama dia mempelajari teori itu, dia bisa menggunakannya dalam praktik. Yue Xiaokian memegang lengan Long Chen saat mereka perlahan masuk lebih dalam kekastil. Sepertinya mereka sama sekali tidak mencoba untuk lulus ujian. Itu lebih seperti dua kekasih yang berjalan-jalan di jalanan. Itu seperti yang dikatakan Yue Xiaokian. Long Chen bisa merasakan bahwa itu dia sedang ditatap sesekali, tetapi semua itu pada akhirnya pergi. Yue Xiaokian memberitahunya bahwa Sado Gool sangat licik dan peka terhadap bahaya. Begitu mereka merasakan kekuatan spiritual mangsa mereka terlalu kuat, mereka tidak akan berani datang. Serangan bayangan hantu bisa diklasifikasikan sebagai serangan spiritual. Jika seseorang memiliki item jiwa pelindung, mereka juga tidak akan menyerang. Tempat ini sangat menakutkan. Serangan macam apa yang bisa mengubahnya menjadi kondisi ini? Tanya Yue Xiaokian saat dia melihat sebuah konstruksi di depan mereka. Itu adalah menara yang sangat besar. Itu sudah pecah di beberapa tempat dan jatuh ke tanah. Tapi bahkan bagian yang rusak itu lebih tinggi dari pegunungan. Dalam keadaan rusak, menara ini tampak seperti pegunungan yang sangat besar. Separuh menara terkubur, dan ada beberapa bekas luka di tanah yang sepertinya disebabkan oleh runtuhnya. Ayo masuk dan lihat. Long Chen dan Yue Xiaokian masuk. Mereka menemukan bahwa itu dipenuhi dengan jaring laba-laba dan kelelawar terbang. Itu sangat gelap, tetapi mereka dapat melihat semuanya dengan jelas dengan penglihatan yang sangat baik. Tidak ada yang berharga di dalam. Semua ruang rahasia di dalam sini seharusnya telah dihancurkan. Rune di luar juga telah kehilangan pengaruhnya. Apapun yang menyebabkan menara runtuh tidak mungkin terjadi secara biasa. Itu pasti disebabkan oleh beberapa kekuatan di luar imajinasi kita saat ini yang menghapus semua energi rahasia itu. Yue Xiaokian menyentuhkan tangannya ke dinding. Rune di dinding jatuh dan berserakan seperti pasir. Long Chen mengangguk. Seharusnya itu semacam energi misterius yang berspesialisasi dalam menargetkan Rune yang menyebabkan mereka kehilangan efeknya. Selain Rune yang dia temui di pintu masuk e-memorial pad, dia belum melihat Rune lengkap yang terekspos seperti itu. Rune, itu benar? Senior, apakah kamu mengenali Rune ini? Long Chen tiba-tiba bertanya pada lonceng tanah timur, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk gambar Rune yang dia peroleh dengan bantuan ruang kekacauan utama. Aku mengenalinya, tapi Rune ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu hubungi sekarang. Anda pasti tidak harus mempelajarinya lebih jauh. Petik 2 Yang membuatnya kecewa adalah lonceng tanah timur-timur hanya mengatakan ini sebelum diam. Ia menolak untuk mengatakan bagaimana menggunakan Rune, apalagi asalnya. Mereka menjelajahi menara untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Mereka pergi, melanjutkan perjalanan. Saat mereka melanjutkan, Long Chen terus menyebarkan perasaan surgawinya. Dia sudah menemukan beberapa tempat tersembunyi. Ada orang lain yang bergerak diam-diam juga, dan ketika mereka melihat Long Chen dan Yue Xiaokian berpegangan tangan saat mereka dengan santai maju, ekspresi mereka menjadi aneh. Long Chen tertawa di dalam. Semakin hati-hati Anda maju, semakin banyak orang akan berpikir Anda kurang percaya diri, dan mereka akan semakin berpikir Anda lemah. Kemudian Anda akan menjadi sasaran mereka. Keduanya tidak bepergian dengan cepat. Setelah 2 jam, mereka hanya menempuh perjalanan sejauh 30 mil. Long Chen menyuruh Yue Xiaokian memimpin jalan, sementara dia hanya mengikuti. Dia merasa bahwa jika dia memimpin jalan, keberuntungan mereka akan 100 kali lebih baik daripada ketika dia memimpin. Kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Ketika Long Chen memasuki tempat serupa sendirian, jika dia tidak mengalami serangan binatang buas, dia akan diprovokasi oleh ahli lainnya. Tetapi dengan Yue Xiaokian, semuanya berjalan lancar selama 2 jam ini. Saat Long Chen berpikir bahwa metode ini dapat membuat mereka tetap aman dan sehat, sosok besar muncul di belakang mereka dan menyerang mereka. Bab 862 banding 862. Yue Xiaokian bahkan tidak melihat. Pedangnya menebas ke belakang, memotong sosok itu menjadi dua. Itu dengan cepat menyatu dengan tanah. Shadow Gold semakin kuat dan kuat, serta semakin mengamuk. Melukai mereka tidaklah sulit, tetapi membunuh mereka akan menghabiskan sedikit energi jiwa. Itu tidak terlalu berharga, kata Yue Xiaokian. Kalau begitu tidak apa-apa, Anda menghemat energi Anda. Jika ada hantu bayangan muncul, serahkan saja padaku. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, mereka baru berjalan beberapa mil lagi ketika sosok lain menembaki mereka dari celah di tanah. Sambaran petir terbang dan menyambarnya, mengubahnya menjadi asap. Goel bayangan itu tewas dalam satu serangan. Kekuatan petir yang menakutkan, itu bahkan mengandung aura pemusnahan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh petir kesusahan surgawi. Apakah petirmu? Yue Xiaokian terkejut. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ya, kekuatan guntur saya dikumpulkan dari petir kesusahan. Long Chen menemukan bahwa Yue Xiaokian terlalu terpelajar. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Bagaimana mungkin? Bagaimana manusia bisa mengendalikan petir kesusahan surgawi? Yue Xiaokian masih menganggap ini sulit dipercaya. Long Chen menjelaskan bagaimana dia menghadapi kesusahan dalam kemajuan pertamanya dan seterusnya. Dia juga memberitahunya bagaimana dia membesarkan Lei Long. Setelah ketidakpercayaan awalnya, dia berangsur-angsur menerima kekuatan yang berada di luar pemahamannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang dapat mengendalikan petir kesusahan surgawi. Keduanya melanjutkan. Semakin banyak hantu bayangan muncul, dan setiap kali, mereka akan terbunuh dalam satu tembakan dengan menunjuk jari Long Chen. Mereka melihat beberapa mayat lagi di jalan. Mereka semua telah dibunuh oleh hantu bayangan. Hantu bayangan ini juga semakin kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat bayangan hantu itu, mereka masih gulma di depan Long Chen. Kekuatan gunturnya adalah kutukan mereka. Ada celah di bawah. Mari kita lihat. Yue Xiaokian menunjuk ke bawah. Long Chen melihat dan melihat bahwa tembok besar itu menyembunyikan fakta bahwa ada celah di sini. Yue Xiaokian baru saja akan membelah tembok saat Long Chen menghentikannya. Dia hanya meraih dan mengangkatnya. Tembok besar seberat jutaan pound itu dengan mudah diangkat. Kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak meninggalkan bekas, atau orang lain akan menemukan kita. Petik 2. Pintu masuk ini adalah pintu masuk bawah tanah untuk beberapa konstruksi. Long Chen mengganti dinding sehingga semuanya terlihat normal. Dengan cara itu, tidak mungkin orang lain mengikuti mereka. Apakah kamu ingin pergi ke depan, atau haruskah aku? Tanya Yue Xiaokian. Kamu harus tetap di depan. Tempat ini terlalu gelap, jadi aku akan mengaktifkan kekuatan petirku. Long Chen menjadi tertutup oleh petir ungu. Itu adalah tanda petirnya. Sepertinya dia mengenakan pakaian yang terbuat dari petir, membuat ruang bawah tanah seterang siang hari. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat bahwa lorong ini berlanjut dengan sedikit miring ke bawah. Mereka belum jauh sebelum seekor tikus besar tiba-tiba menyerang Long Chen. Bulu tikus itu berujung hitam, ujung tajam yang membuatnya tampak seperti landak. Matanya merah, dan ekornya yang panjang tajam seperti pisau. Hati-hati, ini adalah tikus rockton dan durinya beracun, Yue Xiaokian memperingatkan. Bang, pedang Long Chen menghantam Maus. Tapi itu benar-benar memblokirnya dengan giginya. Bunga api terbang saat bertabrakan. Tikus sepanjang 3 meter itu menabrak dinding. Itu mengeluarkan teriakan aneh. Tiba-tiba, dia mengangkat ekornya dan mengayunkannya ke arah mereka. Ujung ekornya terbuka, dan duri seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Long Chen. Pedang Long Chen memblokir semuanya dengan mudah. Mereka jelas tumbuh dari daging, tapi lebih keras dari logam. Long Chen menghunus Flying Rainbow. Cahaya dingin berkedip saat kepala tikus itu dipenggal. Flying Rainbow sangat tajam, jadi jauh lebih mudah untuk membunuh binatang ajaib semacam ini dengannya. Long Chen mengambil salah satu durinya. Bulu ayam itu panjangnya 5 inci dan beratnya sekitar 200 gram. Ada lubang kecil di ujungnya yang hampir tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Lubang itu menyembunyikan racunnya. Tikus Rockton sangatlah istimewa. Itu tidak memiliki kantung racun. Sebaliknya, duri itulah yang menyimpan racunnya. Meskipun itu hanya Magical Beast peringkat 6, duri racunnya sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus kulit Magical Beast peringkat ke-7. Bahkan jika itu tidak bisa meracuni Magical Beast peringkat ke-7 sampai mati, itu bisa meracuni setengah sampai mati, kata Yue Xiaokian. Mata Long Chen berbinar, jika sekuat ini, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Saya mengumpulkan semua duri ini karena itu adalah senjata alami untuk Guo Ran. Aku yakin dia akan pingsan karena kegembiraan saat melihat mereka, kata Long Chen sambil mengumpulkan mereka. Ini adalah hal-hal yang paling disukai Guo Ran. Adapun mayat tikus Rockton, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Tapi dia belum menaruhnya di tanah hitam. Dia perlu menyimpan beberapa mayat sebagai cadangan saat dia kehabisan energi kehidupan. Kemudian dia bisa menggunakan mayatnya. Setelah Yue Xiaokian mengetahui bahwa dia memiliki kegunaan untuk duri ini, dia membantunya. Keduanya memulai pembantaian tikus Rockton yang tinggal di sini. Ini sepertinya sarang mereka. Long Chen benar-benar membunuh lebih dari seribu dari mereka, dan dia memiliki segunung mayat mereka. Masing-masing memiliki lebih dari seratus duri di ekornya. Jadi sekarang dia memiliki lebih dari seratus ribu dari mereka. Tunggu sebentar, Long Chen, kami telah memasuki saluran yang berbeda sekarang. Ada mural di sini, kata Yue Xiaokian. Long Chen melihat ke arah dinding. Seperti yang diharapkan, ada pahatan batu. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Ukiran dari zaman kuno seperti itu sangat berharga. Mereka bahkan mungkin bisa mengintip beberapa rahasia zaman itu. Xiaokian, apa isinya? Long Chen melihat bahwa apapun yang diukir tidak jelas. Tapi ada banyak kata. Long Chen kadang-kadang bisa mengenali beberapa karakter, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah perkenalan persidangan. Ini dengan jelas menunjukkan Ki Wu. Dalam bahasa sekarang ini, itu berarti badan baja juga harus fleksibel. Tubuh yang kuat memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang kuat memiliki yang lemah, jelas Yue Xiaokian. Batuk, Xiaokian, bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih sederhana? Batuk Long Chen. Yue Xiaokian tersenyum. Sederhananya, ini harus menjadi ujian bagi jiwa dan kemauan. Ini memiliki persyaratan yang tinggi untuk kekuatan spiritual, jadi ini harus menjadi percobaan yang cocok untuk para pembudidaya jiwa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat yang dapat menangani hantu bayangan di sini. Namun, semuanya telah berubah sekarang setelah rusak. Jika ini adalah cobaan hanya untuk orang-orang dengan jiwa yang kuat, tikus rockton itu seharusnya tidak muncul. Petik 2. Dugaannya benar-benar masuk akal. Jika ini adalah uji coba kekuatan spiritual, dengan kata lain, uji coba bagi pembudidaya jiwa, meminta pembudidaya jiwa menghadapi serangan fisik hanyalah pembunuhan. Oh, kenapa orang-orang di mural ini begitu aneh? Mereka memiliki sepasang sayap seperti kelelawar. Saat mereka berdua maju, Long Chen melihat mural yang dipenuhi dengan orang-orang aneh itu. Itu bukan orang. Itu adalah iblis bersayap, sama dengan kerangkai yang kita lihat di alam rahasia Jiuli. Apakah Anda melihat tonjolan di dahi mereka? Disitulah inti iblis mereka. Mereka adalah eksistensi campuran yang terbentuk antara manusia bejat dan ras iblis. Mereka mewarisi keganasan ras iblis dan keinginan jahat, sambil mempertahankan sebagian dari kecerdasan umat manusia, desah Yue Xiaokian. Long Chen terkejut. Ini adalah anggota ras iblis. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan mengira mereka adalah anggota ras kuno. Ras manusia sekuat itu. Mereka tidak hanya dapat berintegrasi dengan suan bis tetapi juga dengan ras iblis. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yue Xiaokian menatapnya tanpa daya. Manusia adalah eksistensi paling rumit di dunia ini. Seluruh keberadaan mereka adalah kontradiksi. Mereka terkadang baik hati, terkadang jahat, terkadang mulia, terkadang bejat, terkadang seperti surgawi abadi, terkadang seperti iblis-iblis. Manusia adalah yang paling tidak mampu menahan godaan, atau mungkin keinginan mereka tidak ada habisnya. Mereka suka mengambil risiko, tidak menghargai apapun, dan sebagai hasilnya. Umat manusia telah berakhir dalam kesulitan mereka saat ini. Petik 2. Apakah umat manusia sangat kuat sebelumnya? Tanya Long Chen. Kuat. Mereka bahkan tidak bisa digambarkan hanya sebagai orang yang kuat. Manusia adalah roh dari segala sesuatu. Setiap manusia adalah makhluk spiritual, keberadaannya sendiri. Mereka memiliki punca kebenaran kosmos, penguasa dunia. Sayangnya, garis keturunan umat manusia saat ini tidak lagi murni, dan mereka telah jatuh ke titik kepunahan. Namun, mereka masih belum menyadarinya dan hanya tahu bagaimana bertarung di antara mereka sendiri. Yue Xiao Qian menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan terhadap perubahan zaman. Long Chen ingin mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik. Jika umat manusia bertarung sampai titik kepunahan, tidak akan ada yang mempersulit ras iblis aslinya. Tapi kemudian memikirkan statusnya sendiri, dia menelan kembali kata-katanya. Melanjutkan memeriksa mural, dia melihat bahwa itu adalah sebuah cerita. Setiap mural dihubungkan ke mural berikutnya. Pada mural berikutnya, sekelompok besar manusia telah muncul dan pertempuran besar terjadi antara mereka dan iblis bersayap. Itu adalah pertempuran yang menyedihkan, dengan mayat berserakan di tanah berlumuran darah. Umat manusia kalah telak, dengan banyak korban jiwa. Iblis bersayap itu memiliki rune yang kuat di sayap mereka. Meskipun ini hanya gambar statis, Long Chen bisa merasakan betapa cepatnya gambar itu. Selain itu, tubuh mereka berotot seperti banteng. Daging mereka menggembung dengan kekuatan ledakan. Mereka jelas kuat dan cepat. Manusia bukanlah tandingan mereka. Memikirkan kata-kata Yue Xiao Qian, Long Chen tidak bisa menahan perasaan itu menyindir. Keras manusia adalah nenek moyang dari iblis bersayap, Namun sekarang iblis bersayap itu tanpa ampun membantai mereka. Ada beberapa mural berturut-turut dari iblis bersayap yang membantai manusia. Menjelang akhir, sekelompok orang muncul. Mereka membentuk segel tangan, dan sosok ilusi muncul di belakang tubuh mereka. Sosok-sosok itu memegang pedang, pedang, menara, lonceng. Dari segel tangan mereka, mereka seharusnya menggunakan semacam seni jiwa. Setelah seni jiwa itu diaktifkan, iblis bersayap yang haus darah menjadi tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak satu inci pun. Iblis bersayap takut pada seni jiwa. Tanya Long Chen. Yang hidup takut pada seni jiwa, tapi yang mati yang hidup tidak. Jika tidak, kami tidak akan mengalami kesulitan saat itu. Berpikir tentang kerjasama mereka sebelumnya melawan kerangka iblis bersayap, Yue Xiao Qian tersenyum mengenang. Dia memegang lengan Long Chen. Apa? Apa yang terjadi di sini? Long Chen tidak memperhatikan gerakan lembut Yue Xiao Qian. Dan melihat mural berikutnya, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 863. Di mural itu, manusia baru saja mengalahkan iblis bersayap dan sedang merayakannya. Mereka berkumpul untuk bersujud di depan sekelompok orang. Ada pria dan wanita dalam kelompok itu. Mereka berdiri di udara, sakral dan suci, anggun dan agung. Yang mengejutkan, ada bekas luka di dahi mereka. Tanda itu tidak jelas, tetapi Long Chen bisa melihat bahwa itu sangat mirip dengan yang muncul di Yue Xiao Qian ketika dia melepaskan energi intinya. Bahkan perasaan yang dia dapatkan darinya pun serupa. Xiao Qian, apakah mereka anggota ras iblis asli Anda? Tanya Long Chen. Sepertinya aku bisa merasakan aura familiar dari tubuh mereka, terutama dari tanda ras di dahi mereka. Biarpun mereka bukan anggota ras iblis asli, mereka seharusnya memiliki hubungan dengan kita. Tapi lihat, di era itu, umat manusia begitu menghormati kita, praktis menyembah kita. Jika mereka benar-benar anggota ras iblis asli, bagaimana mungkin ras iblis asli menjadi musuh publik seluruh dunia? Ekspresi hilang muncul di mata Yue Xiao Qian. Bahkan kamu tidak yakin. Yue Xiao Qian menggelengkan kepalanya. Iguku tidak mengizinkanku mempelajari terlalu banyak rahasia. Adapun para tetua agung, bahkan mereka menganggap rahasia nenek moyang kita sebagai sesuatu yang tidak bisa dibocorkan apapun yang terjadi. Mereka juga menolak untuk mengatakan apapun. Sebelumnya, saya memberitahu Anda bahwa setiap murid yang mempelajari terlalu banyak rahasia tidak akan lagi diizinkan meninggalkan dunia pencakar langit. Meskipun saya tidak tahu alasan dibaliknya, saya yakin ibu saya melakukan yang terbaik untuk kami. Petik 2. Long Chen mengangguk. Melihat orang-orang ini di tempat kejadian, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berputar di kepalanya. Seandainya orang-orang ini berasal dari ras iblis asli, lalu apa yang terjadi selama ini? Dari mural, tampaknya umat manusia telah menerima bantuan atau petunjuk mereka, yang merupakan satu-satunya cara mereka mengalahkan iblis bersayap. Mural ini memuji kontribusi ras iblis asli. Jika orang-orang ini benar-benar anggota ras iblis asli, jika tebakannya benar, maka teka-teki ini agak terlalu menakutkan, bukan? Dari disembak seperti dewa, mereka telah menjadi target untuk dibantai dan bahkan Tao Surgawi menolak untuk menerima mereka. Apa yang sudah terjadi? Apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan pertempuran saat itu? Sejarah macam apa yang disembunyikan oleh pertempuran itu? Yue Xiaokian tiba-tiba menebas pedangnya, membunuh tikus Rokton yang menyerang mereka dan mematahkan pemikiran Longchen. Baiklah, jangan buang waktu terlalu banyak memikirkan hal ini. Apapun kebenarannya, cepat atau lambat akan terungkap. Tetapi sebelum kita memiliki kekuatan yang cukup, mempelajari rahasia-rahasia itu tidak ada artinya. Ayo lanjutkan. Yue Xiaokian menarik tangan Longchen. Dia menganggup dan mereka melanjutkan perjalanan. Dunia bawah tanah ini seperti labirin. Mereka terus-menerus diserang oleh tikus Rokton. Setelah melakukan perjalanan lebih banyak, Longchen merasa seperti tekanan spiritual semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat bahwa Yue Xiaokian agak pucat. Xiaokian, ada apa? Kamu, apakah kamu tidak merasa bahwa beberapa ilusi mulai muncul? Yue Xiaokian menatapnya dengan kaget. Itu karena satu jam yang lalu, dia mulai merasa bahwa semua yang dilihatnya semakin menyimpang. Ilusi terus bermunculan. Terkadang tanah di bawah kakinya menjadi jurang yang dalam. Terkadang setan ganas muncul di depannya. Terkadang dia mendengar suara aneh di belakangnya. Sejak awal, dia tahu mereka telah memasuki formasi ilusi. Tapi melihat Longchen dengan mudah menyikatnya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, sekarang ilusi itu tumbuh lebih kuat, dan menjadi semakin realistis. Dia mulai tidak tahan lagi. Terjebak dalam ilusi, persepsi spiritual seseorang akan turun tajam. Pada saat ini, bahkan jika tikus roton muncul tepat di depannya, dia mungkin tidak menyadarinya. Perasaan seperti itu sangat tidak nyaman. Itu seperti seseorang dengan penglihatan yang sangat baik menjadi buta. Ilusi, di mana, kata-kata Longchen menyebabkan Yue Xiaokian merasa terkejut. Pada saat ini, lonceng tanah timur bergema di benaknya. Kamu berbeda. Anda mengalahkan diri Anda sendiri, dan versi diri Anda yang bahkan lebih kuat dari Anda pada saat itu. Keinginan Anda telah mencapai semacam puncak, dan hati dao Anda pada dasarnya tanpa celah. Ilusi di sini tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat untuk dilawan. Mereka menjadi sasaran setan hati seseorang, kelemahan dalam hati mereka. Keinginan Anda telah mencapai tingkat yang mengerikan, jadi formasi ilusi semacam ini tidak dapat mengguncang Anda. Anda bahkan tidak bisa merasakannya, tetapi dia merasa sangat berat di sini. Petik 2 Longchen tidak tahu bahwa formasi ilusi ini ditargetkan ke hati seseorang. Dao hati seseorang semakin tidak stabil, semakin mudah mereka terpengaruh. Semakin kuat hati iblis mereka, semakin besar ketakutan mereka, semakin banyak hal yang mereka takuti akan muncul di sini. Pada akhirnya, mereka akan tersesat di labirin ini. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Yue Xiaokian merasa ini tidak terbayangkan. Longchen tersenyum dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia juga melepaskan surat wasiatnya. Melepaskan keinginannya seperti melepaskan aura dalam dirinya. Itu adalah keinginan yang tak tertandingi, yang bisa meremehkan dewa, langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Longchen hanya akan melepaskannya ketika dia melawan ahli puncak. Tapi sekarang dia menggunakan semacam self-hypnotism untuk membuatnya tampak seperti sedang menghadapi seorang ahli yang hebat. Ini adalah sejenis energi tak berbentuk, tetapi juga substantif. Itu misterius dan mendalam, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana kamu melakukan ini? Yue Xiaokian kaget. Longchen tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia memberitahunya tentang bagaimana dia memasuki persidangan di mana dia telah bertarung melawan versi dirinya yang lebih kuat. Ketika Yue Xiaokian mendengar itu, dia terkejut. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan versi dirinya yang sedikit lebih kuat dalam segala aspek dan tidak pernah lelah. Longchen, kenapa kamu harus keluar semua seperti ini? Tanya Yue Xiaokian dengan ekspresi sedikit sedih. Longchen tertawa, jika saya mengatakan saya ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi Anda, apakah Anda akan percaya? Jika itu yang kamu katakan, maka aku akan mempercayaimu, kata Yue Xiaokian dengan tulus. Longchen tidak bisa menahan perasaan malu. Awalnya, dia telah menggodanya, tetapi sebagai hasilnya, dia telah mengecek dirinya sendiri. Jika dia benar-benar mengatakannya sekarang, itu akan terlihat terlalu palsu. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan merasa tidak enak. Longchen masih belum sepenuhnya memahami orang seperti apa Yue Xiaokian itu, jadi dia tidak bisa membuat lelucon sembarangan dengannya seperti dengan Tang Wan Er. Oh, apa itu? Saat mereka berjalan, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa fluktuasi di udara telah menghilang. Mereka telah melewati wilayah ilusi dan memasuki wilayah baru. Tidak jauh di belakang mereka ada sosok samar. Ia mengikuti mereka, baik cepat maupun lambat. Sosok itu sangat redup. Di dunia yang gelap gulita ini, hampir tidak mungkin untuk menyadarinya. Longchen baru saja merasakan fluktuasi spiritual yang samar sebelum menyadari itu ada di sana. Anetergos, kata Yue Xiaokian. Hantu. Iya, yang disebut hantu bukanlah hal-hal yang tidak masuk akal yang pernah Anda dengar. Ketika orang meninggal, jiwa mereka terbagi menjadi tiga jenis energi. Yang satu disebut Hun, yang satu disebut Po, dan yang satu lagi disebut Kui. Kui adalah energi paling murni dalam hidup seseorang. Setelah seseorang meninggal, ia akan pergi ke dunia bawah dan selamanya terpisah dari dunia ini. Kui pergi ke Neterworld, sedangkan Hun dan Po tinggal di dunia ini. Bagi sebagian orang, saat mereka meninggal, mereka damai dan tidak meninggalkan penyesalan. Hun dan Po mereka digabungkan untuk membentuk jenis energi baru yang bereinkarnasi. Tetapi karena Kui telah pergi ke dunia bawah, reinkarnasi ini tidak akan memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Ada juga sebagian yang penuh kebencian dan kengganan saat mati. Kui mereka pergi ke Neterworld, tetapi Hun dan Po mereka berpisah. Karena kengganan dan penyesalan dalam diri Hun dan Po, Hun berubah menjadi hantu, sedangkan Po berubah menjadi iblis. Hantu melambangkan keserakahan, sedangkan hantu melambangkan haus darah dan kebrutalan. Mereka berdua keberadaan yang tidak bisa melihat cahaya hari, Yue Xiaokian menjelaskan. Betulkah? Benarkah ada dunia bawah untuk orang mati? Dan orang bisa bereinkarnasi? Long Chen kaget. Iya, tidak. Hal-hal yang Anda dengar hanyalah cerita. Apa yang saya bicarakan tentang bagaimana Tao Surgawi beroperasi? Kata Yue Xiaokian dengan sedikit kekesalan. Setelah menjelaskan ini padanya begitu lama, Long Chen benar-benar menghubungkannya dengan dongeng hantu dan monster itu. Hei, bocah kecil, cepat ke sini. Apa kau mencoba bertingkah seperti hantu di depanku? Long Chen menunjuk ke sosok yang lemah dan berteriak, berharap bisa menakutinya dengan taktik intimidasi. Tapi hantu itu tidak peduli tentang dia. Itu hanya berdiri di sana seperti kayu seperti orang bodoh. Bodoh? Itu tidak berguna. Mereka terbentuk dari keserakahan dan berbeda dari hantu bayangan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kecerdasan, kata Yue Xiaokian. Oh, Anda pasti sedang memikirkan cerita rakyat populer Anda. Iblis dan roh jahat dalam cerita itu benar-benar hanya iblis. Adapun hantu, mereka hanya terbentuk dari keserakahan. Mereka hanya suka mengikuti orang lain dengan harapan mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan serangan. Jika mereka bertemu dengan manusia biasa, mereka mungkin bisa bergabung ke dalam jiwa mereka ketika seseorang bertindak serakah. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Mereka hanya akan bisa melempar dari sisi ke sisi secara membabi buta. Ah, situasi seperti itu disebut dirasuki hantu oleh orang-orang. Sedangkan untuk pembudidaya, hantu tidak akan bisa menyerang jiwa mereka. Jadi kamu tidak perlu mempedulikan mereka, kata Yue Xiaokian. Longchen akhirnya menganggup mengerti. Pada saat yang sama, dia harus mengagumi pembelajarannya. Melihat hantu itu, ekspresi merenung muncul di wajahnya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Hei, Longchen, kamu tidak akan mendapatkan ide gila, kan? Memeriksa Yue Xiaokian. Setelah berhubungan dengannya selama ini, dia memiliki pemahaman yang sedikit lebih besar tentangnya. Hei hei, sepertinya aku sudah memikirkan cara untuk menangani hantu. Petik 2 Longchen perlahan berjalan di depan hantu. Dia mengulurkan tangannya, memegang barang tertentu. Ketika Yue Xiaokian melihat benda itu, matanya terbuka lebar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 864 banding 864. Longchen, bisakah kamu tumbuh sedikit? Jangan main-main. Yue Xiaokian melihat benda bulat di tangan Longchen. Itu adalah koin emas. Hei hei, semua orang bilang uang bisa membuat hantu bekerja. Ayo kita coba. Longchen tertawa. Yue Xiaokian menghela nafas. Kadang-kadang Longchen membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya ingin menyuap hantu. Hantu kecil, ayo. Kakak punya banyak uang di sini. Apakah kamu menginginkannya? Apakah anda ingin menghasilkan uang? Suara Longchen penuh kegembiraan. Yue Xiaokian merinding. Rayuan ini terlalu jelas. Longchen, jangan main-main. Menegur Yue Xiaokian. Tapi dia baru saja selesai mengatakan itu ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Hantu itu sebenarnya perlahan mendekati Longchen. Ayo, jangan takut. Beritahu kakak apa yang terjadi di sini. Aku punya banyak uang untukmu. Begitu anda punya uang, anda tidak akan sendirian. Anda bisa membeli rumah dan menikahi beberapa hantu cantik. Anda bisa tinggal di kamar hantu anda sepanjang hari dan mendengarkan wanita hantu anda menceritakan kisah hantu anda. Astaga, hari hantu diberkati semacam itu benar-benar membuat iri seseorang. Melihat hantu itu perlahan mendekat, Longchen sangat senang. Omong kosong terus keluar dari mulutnya. Yue Xiaokian terperangah. Meskipun dia menganggap dirinya terpelajar, situasi seperti ini telah luput dari ruang lingkup pembelajarannya. Bisakah uang benar-benar membuat hantu pun bekerja? Longchen tidak merasa takut saat hantu itu mendekatinya. Dia tidak merasakan bahaya, dan Yue Xiaokian juga mengatakan bahwa hantu hanyalah manifestasi dari keserakahan. Jika seseorang tidak terlalu rakus, mereka tidak bisa dirasuki. Sebuah bayangan muncul di tangan Longchen. Itu seperti tangan, dan meraih koin. Koin itu melayang ke udara dan kemudian lenyap. Longchen dan Yue Xiaokian terkejut. Apa yang sedang terjadi? Koin itu telah menghilang tanpa fluktuasi spasial sedikitpun. Situasi ini sangat aneh. Hei, jangan pergi setelah kamu mengambil uangku. Amarah Longchen. Hantu itu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengambil koinnya dan kemudian mundur ke lokasi aslinya. Itu sangat menjengkelkan bagi Longchen, dan tanda petir muncul di jarinya. Dia menunjuk hantu itu, berteriak, serahkan kembali uangku. Suara berderak memenuhi udara, dan hantu itu tampak ketakutan. Itu menghilang. Sial, aku kehilangan koin emas begitu saja. Amarah Longchen. Yue Xiaokian terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, sepertinya aku sudah menemukan sesuatu. Hantu tidak dapat membedakan nilai uang. Itu hanya ditarik ke koin emas Anda karena terkontaminasi dengan keinginan terlalu banyak orang. Itulah yang dirasakannya, dan ia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik untuk itu. Jangan marah. Ide Anda ini bagus. Keluarkan koin emas lagi dan lihat apakah Anda bisa menariknya kembali. Petik 2. Apakah itu akan berhasil? Sepertinya dia sudah kabur, kata Longchen. Tapi dia masih mengeluarkan koin emas. Koin emas ini berasal dari Phoenix Cry Empire. Dia hanya menyimpannya sebagai memorabilia. Jangan khawatir, hantu tidak memiliki kecerdasan. Sebagai manifestasi dari keserakahan, mereka dengan cepat melupakan bahaya apapun, kata Yue Xiaokian. Seperti yang dia duga, sosok hitam itu perlahan muncul. Itu dengan cepat muncul di depan Longchen lagi. Kali ini, Longchen telah belajar dari terakhir kali. Dia memegang koin itu erat-erat, tidak membiarkannya mengambilnya tidak peduli seberapa menariknya. Kani Yigu Kakilu. Yue Xiaokian tiba-tiba mengucapkan serangkaian suku kata yang aneh. Xiaokian, kamu tahu bagaimana berbicara tentang hantu? Longchen kaget. Bahkan orang yang damai seperti Yue Xiaokian tidak tahan dengan hal seperti itu. Dia memukulnya dengan marah, berkata, kaulah hantu yang berbicara. Saya menggunakan nada-nada ini untuk melihat apakah saya dapat berkomunikasi dengannya menggunakan kekuatan spiritual. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara. Petik 2. Longchen kagum dengan pengetahuannya. Bagaimana dia tahu ini? Yue Xiaokian mengulanginya tiga kali, tapi hantu itu mengabaikannya. Itu masih mencoba untuk mengambil koin emas dari tangan Longchen, tetapi dengan cengkraman erat Longchen di atasnya, itu tidak mampu. Tetapi pada keempat kalinya Yue Xiaokian mengulanginya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Longchen, berikan koin ini padanya dan kemudian keluarkan yang lain. Tapi jangan berikan yang itu untuk saat ini. Petik 2. Mendengar itu, Longchen melepaskannya. Sekali lagi, dia masih tidak tahu bagaimana koin emas itu lenyap begitu saja. Dia mengambil yang kedua. Yue Xiaokian segera mulai berkomunikasi dengannya. Longchen tidak tahu apa yang dia katakan. Kedengarannya tidak masuk akal baginya. Mengikuti instruksinya, dia akhirnya memberi hantu itu total 8 koin emas sebelum tiba-tiba bergerak. Yue Xiaokian menarik Longchen, mengikuti hantu itu. Apa yang sedang terjadi? Bisik Longchen. Saya berhasil berkomunikasi dengannya, dan itu akan membawa kita ke wilayah inti uji coba. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberinya sejumlah uang. Longchen, idenya benar-benar brilian. Kita bisa membiarkan hantu itu memimpin, kata Yue Xiaokian bersemangat. Hei hei, kamu memujiku. Jika bukan karena kemampuan komunikasi Anda, metode saya ini juga tidak akan berhasil. Saya tidak tahu bagaimana berbicara tentang hantu, Longchen tertawa. Tidak disukai. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara tentang hantu, huang Junmo itu tidak akan ditipu oleh Anda, kata Yue Xiaokian. Longchen memutuskan untuk tutup mulut. Keduanya mengikuti hantu itu. Sesekali, itu akan berhenti dan Longchen harus memberikannya koin emas. Setelah Longchen memberikannya lebih dari 100 koin emas, dan setelah mereka berjalan selama lebih dari 2 jam melalui koridor yang berliku dan berliku, cahaya akhirnya muncul di depan mereka. Hantu itu segera berhenti, tidak berani melangkah lebih jauh. Longchen memikirkannya, seperti yang diharapkan, dengan uang, bahkan mungkin untuk membuat hantu bekerja untuk Anda. Dia memutuskan untuk sedikit murah hati dan langsung memberikan 100 koin emas sebagai bonus. Kemudian dia dan Yue Xiaokian masuk ke dalam cahaya. Bahkan sebelum mereka memasuki cahaya, dia merasakan beberapa aura kuat di depan. Pasti sudah ada ahli di sana. Ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka. Ini adalah dunia cahaya, dengan matahari cerah menggantum di udara. Baru sekarang Longchen menyadari mereka berdua telah melakukan kesalahan. Mungkin jika mereka berjalan di atas tanah, akan lebih mudah untuk mencapai tempat ini. Sepertinya percobaan inti bawah tanah sudah hancur. Akibatnya, itu terungkap di atas permukaan tanah dalam ruang besar sekitar 20 mil lebarnya. Ada bukit setinggi 10 meter di ruang ini. Bukit itu tertutup lapisan cahaya. Begitu Longchen masuk, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia merasa semacam energi telah dilucuti darinya. Tempat ini melarang penggunaan seni magis. Kamu juga tidak bisa menggunakan energi langit dan bumi, Yue Xiaokian memperingatkan dengan tenang. Keduanya baru saja masuk ketika mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Longchen seperti bilah. Ada ratusan ahli di sini. Mereka berjalan mengitari bukit, mengerutkan kening sambil berpikir. Ada ahli dari jalan yang benar, jalan yang rusak, dan ras kuno. Tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara. Jadi ketika keduanya muncul, itu langsung menarik semua perhatian mereka. Ketika mereka melihat Longchen, mereka terkejut. Longchen, kamu masih belum mati. Suara dingin terdengar, yang menyebabkan hati semua orang bergetar. Suara itu datang dari seseorang dengan rambut sebahu. Dia dikelilingi oleh energi yang menakutkan, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Ada mata ketiga di dahinya yang tertutup. Fluktuasi yang mengerikan datang darinya. Oh, bukankah kamu Sue Yu? Kulit Anda terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan leher Anda terlihat lebih kokoh dari sebelumnya. Saya ingin tahu apakah itu akan terputus dengan mudah lagi. Dan Anda bahkan telah menumbuhkan kembali kedua kaki Anda. Lumayan, lumayan, selamat. Longchen memandang Sue Yu dengan sedikit terkejut. Kata-katanya membuat semua orang melompat ketakutan. Orang-orang telah mendengar tentang kebangkitan tiba-tiba Longchen, bagaimana dia cukup kuat untuk bertarung dengan ahli puncak lainnya, tetapi itu hanya cerita. Ahli puncak di jalan abadi adalah keberadaan yang telah berkembang sejak kecil. Ketenaran mereka telah dikenal selama bertahun-tahun. Tapi kebangkitan Longchen terlalu mendadak. Banyak orang mengira dia hanya membual, mencoba meningkatkan statusnya tanpa kekuatan nyata untuk mendukungnya. Tapi sekarang, semua orang tercengang. Longchen tidak hanya bertarung melawan Sue Yu, tapi dia juga memotong leher dan kakinya. Jika itu benar, Longchen praktis menantang surga. Sue Yu mengabaikan provokasinya. Dia masih kaget. Leng Yu Yan melepaskanmu. Itu tidak mungkin. Leng Yu Yan tanpa ampun dan kejam. Bertahun-tahun ini, Sue Yu telah berperang melawannya, dan dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Itu sebabnya dia sangat bingung. Longchen sudah menyanyiakan banyak energinya untuk melawannya, jadi bagaimana dia masih hidup setelah menghadapi Leng Yu Yan. Itu tidak masuk akal. Cih, apa menurutmu aku selemah kamu dan akan kakakiku dipotong seketika dalam satu kali pertukaran. Tidak peduli betapa hebatnya Leng Yu Yan, dia tidak lebih dari seorang gadis cantik. Cepat atau lambat, aku akan menaklukkannya dan membuatnya bahkan tidak bisa melawan. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Bahkan sebelum Sue Yu bisa menjawab, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Tapi suara itu mengesankan dan sedingin es. Betulkah? Saya sangat menantikan hari itu. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mendonga untuk melihat bahwa pada suatu titik yang tidak diketahui, sesosok tubuh telah muncul di langit. Dia sangat cantik, sangat sempurna. Mata safirnya memiliki keindahan yang menakjubkan. Wanita ini, yang merupakan perwujudan puncak kecantikan, membuat semua orang merinding. Itu seperti pisau ditekan ke tenggorokan mereka. Aura haus darah memenuhi dunia. Itu seperti niat membunuh, tapi tidak. Itu seperti berasal dari tulangnya, atau bahkan mungkin dari jiwanya. Leng Yu Yan. Longchen kaget. Tanpa sadar, tangannya sudah mencengkeram pedang besarnya dengan erat. Semua energinya mulai perlahan mengembun saat dia mengambil postur pertempuran. Kata-kata hantu, berarti omong kosong atau bohong. Jadi dengan menanyakan padanya apakah dia tahu bagaimana berbicara tentang hantu, Longchen agak menghinanya. Bab 865. Kedatangan Leng Yu Yan menyebabkan aura pembunuh yang tak berbentuk memenuhi seluruh ruang. Sepertinya ruang ini telah menjadi neraka berdarah karena kedatangannya. Suasana seketika menjadi tegang, dan mereka yang memiliki keinginan yang lebih lemah mulai berkeringat. Kedatangannya mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi tatapannya hanya tertuju pada Longchen. Bagus, layak untuk pria yang kusayangi. Dalam waktu yang singkat, Anda telah meningkat pesat. Namun, dengan kekuatan kecil ini, ingin menaklukkanku dan membuatnya jadi aku bahkan tidak bisa melawan adalah mustahil. Petik 2. Tidak ada yang berani bersuara. Aura Leng Yu Yan terlalu kuat, kuat sampai-sampai bahkan sulit bernapas. Longchen segera merasa canggung. Dia benar-benar telah mengacaukan dirinya sendiri, membual tepat sebelum diekspos. Dia merasa seperti dia telah menamparkan wajahnya sendiri, dan tidak dengan ringan. Melihat mata safirnya terkunci padanya, dia merasa wajahnya seperti terbakar. Dia mengamuk, Jadi apa? Saya ingin menaklukkan Anda, apakah kamu keberatan? Petik 2. Kata-katanya menyebabkan hati semua orang bergetar. Penundukan Leng Yu Yan, berapa kali kepalanya dipenggal pada malam itu. Meskipun Leng Yu Yan cantik tak tertandingi, niat membunuh sedingin es yang datang darinya membuatnya sehingga orang lain tidak bisa merasakan kecantikannya sedikitpun. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang wanita. Dia lebih seperti dewi pembunuh. Leng Yu Yan hanya tersenyum. Tidak ada objek. Jika Anda ingin menaklukkan saya, tidak masalah. Saya hanya berharap Anda tidak membiarkan saya membunuh Anda sebelum hari itu. Petik 2. Leng Yu Yan tiba-tiba jatuh dari langit. Awalnya, dia turun perlahan, tapi begitu dia melewati batas tertentu, sayap di belakangnya menghilang. Tidak ada seni magis yang diizinkan di sini. Dia mendarat di tanah. Semua orang di sekitarnya segera melarikan diri, seolah berada di dekatnya seperti berdiri di depan gerbang neraka. Bahkan Sue Yu melarikan diri, bersembunyi lebih jauh. Dia memegang pedangnya, kewaspadaannya terangkat. Dia jelas ketakutan bahwa Leng Yu Yan akan membunuhnya. Di wilayah ini, dia tidak dapat menggunakan seni sihirnya, jadi dia akan sangat dirugikan. Satu-satunya hal yang menghibur adalah Leng Yu Yan bahkan tidak melihatnya. Tapi itu juga sangat menyebalkan karena dia hanya akan melihat Long Chen. Long Chen bersikap tenang di luar, tetapi dia sudah membuat persiapan untuk pertempuran besar. Dia tidak berani sedikitpun ceroboh di depan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan berjarak 30 meter dari Long Chen. Itu adalah jarak yang aman baginya, karena seni sihir dilarang. Oh, kamu, Leng Yu Yan tiba-tiba menatap Yue Xiao Qian yang terselubung dengan kaget. Tidak baik, dia memiliki mata menusuk void. Jantung Long Chen berdegup kencang. Long Chen, mata void percingnya telah melihat identitasku, kata Yue Xiao Qian pada Long Chen. Jangan takut, kasus terburuknya adalah kita harus membunuh semua orang di sini. Long Chen membuat tekadnya. Jika Leng Yu Yan mengekspos Yue Xiao Qian, dia tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun untuk membunuh semua orang di sini. Mata void percing Leng Yu Yan menyebabkan mereka berdua merasa sangat tidak nyaman. Jika mereka diekspos di sini di depan orang lain, mereka akan segera diserang oleh semua orang. Yue Xiao Qian paling takut melibatkan Long Chen. Baginya, kasus terburuk adalah meninggalkan jalan abadi dan selamanya tinggal di dunia pencakar langit. Tapi Long Chen akan diburu di benua surga bela diri kemanapun dia pergi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Leng Yu Yan memandang Long Chen dengan acuh tak acuh. Tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-katanya sehingga hanya Long Chen dan Leng Yu Yan yang bisa tahu apa yang dia katakan. Tentu saja, saya harap Anda bisa melindungi rahasia ini, jawab Long Chen dengan cara yang sama. Huff. Itu tidak mungkin. Saya tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang merepotkan. Jika Anda membunuhnya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk merahasiakan Anda. Leng Yu Yan menatap Long Chen, sepertinya melihat melalui hati batinnya. Tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka menginjak mayat saya. Jika Anda menolak untuk merahasiakannya, maka saya minta maaf, tetapi saya hanya bisa membunuh Anda. Long Chen mengangkat pedangnya. Mata Yue Xiao Qian basah. Kata-katanya yang sederhana membuatnya merasakan kehangatan karena dilindungi. Dia juga mengangkat pedangnya. Jika Long Chen menyerang, dia tidak akan keberatan menggunakan energi intinya untuk membunuh semua orang di sini. Dia tidak ingin melibatkannya. Hahaha, lumayan, lumayan, benar-benar layak menjadi pria yang kusayangi. Saya suka sifat keras kepala Anda ini. Apa yang Long Chen dan Yue Xiao Qian tidak harapkan adalah Leng Yu Yan tiba-tiba tertawa, dan tawanya terdengar bahagia. Yang lain tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Melihat mereka menarik senjata mereka, mereka mengira Leng Yu Yan akan segera menyerang mereka. Tapi sekarang dia tiba-tiba tertawa. Mereka merasa itu tidak terbayangkan. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Melihat ke arah Leng Yu Yan, dia tiba-tiba berkata dengan suara keras, Aku menemukan bahwa kamu semakin cantik. Petik 2. Hahaha, petik 2. Leng Yu Yan tertawa. Tertawanya sangat indah jika dikombinasikan dengan mata safirnya. Bahkan Yue Xiao Qian menjadi linglung sejenak. Tiba-tiba, Leng Yu Yan menembak Long Chen, pedang tulangnya menusuk ke arah jantungnya. Kecepatannya benar-benar tak tertandingi. Ledakan. Long Chen buru-buru memblokir dengan pedangnya. Untung pedang itu cukup lebar, jadi meski lengah, itu berhasil memblokir serangan Leng Yu Yan. Long Chen terlempar ke belakang beberapa langkah, darahnya melonjak di dalam dirinya. Jika aku seperti ini, apakah kamu masih merasa aku cantik? Leng Yu Yan menghangatkan kembali pedangnya setelah satu serangan itu. Sepertinya dia menggodanya, seolah-olah dia baru saja membuat lelucon padanya. Kamu benar-benar sakit jiwa. Long Chen terkejut dan marah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Serangan Leng Yu Yan sangat cepat dan ganas. Jika dia dipukul, sangat mungkin dia akan terbunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk sembuh. Dia begitu ramah dan tertawa, tetapi dia berubah menjadi bermusuhan dalam sekejap mata, ingin mengambil nyawanya. Semua orang diam, hanya raungan marah Long Chen yang terus bergema. Semua orang merasa kedinginan, bahkan Sue Yu tidak terkecuali. Ketika Leng Yu Yan menyerang, itu seperti terjadi dalam sekejap. Sebelum mereka bisa bereaksi, semuanya sudah berakhir. Itu terlalu cepat. Nama permaisuri iblis Leng Yu Yan bahkan lebih termasyur daripada Sue Yu. Tidak ada ahli yang tidak mengetahuinya. Sekarang melihat kecepatannya yang menakutkan, mereka menjadi pucat. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan jika mereka berjaga-jaga, mereka tidak akan bisa memblokir. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa ahli yang dapat dihitung dengan jari mereka, Leng Yu Yan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan di sini tanpa menyianyiakan langkah kedua. Selain itu, juga mengejutkan bahwa Long Chen bisa memblokir serangan ini. Reaksinya juga mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen telah bertarung hidup dan mati melawan Leng Yu Yan. Dia agak akrab dengan gerakannya, dan hanya karena reaksi naluriahnya dia berhasil memblokirnya. Melihat Long Chen mengaum dengan marah seperti singa yang marah, Leng Yu Yan tersenyum. Bukankah aku baru saja menusukmu sekali? Anda tidak perlu terlalu picik. Lihat? Ada begitu banyak orang di sana, tapi saya tidak repot-repot menusuk mereka. Itu membuktikan bahwa di mataku, kamu berbeda dari mereka. Petik 2. Berengsek. Pergi tusuk mereka dan lihat apakah mereka akan begitu murah hati. Amarah Long Chen. Kata-katanya menyebabkan semua orang menjadi hijau. Mereka sekali lagi melarikan diri seperti kelinci yang terkejut. Mereka sekarang pada dasarnya berada di perbatasan ruang ini. Di dalam, mereka mengutuk Long Chen sampai mati. Yue Xiaokian kaget. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti itu. Leng Yu Yan bisa menyerang tanpa membuat tanda-tanda apapun, yang berarti serangannya datang pada dasarnya bahkan sebelum dia berpikir untuk menyerang, kebalikan dari orang biasa. Serangan ini melebihi pemahamannya. Saya sudah mengatakan itu hanya lelucon. Jika saya benar-benar ingin membunuh Anda, saya akan memberi tahu Anda sebelumnya. Apakah Anda masih belum bisa mengatasi amarah Anda? Namun, reaksi dan kekuatan Anda sebenarnya tidak buruk. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda bisa memikirkan untuk menjemput gadis-gadis. Lumayan, lumayan, apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Yue Xiaokian melihat dari Long Chen ke Leng Yu Yan, mata safirnya menyapu tubuh mereka. Apa itu ada hubungannya denganmu? Amarah Long Chen. Dia masih belum tenang dari amarahnya. Dia pikir Leng Yu Yan telah gagal untuk memenuhi kepercayaan dirinya. Ini semacam penipuan, yang membuatnya sulit untuk menerimanya. Dia tiba-tiba ingin melepaskan semua kekuatannya dan bertengkar dengannya. Tapi dia tersenyum polos, membuatnya jadi dia tidak bisa menyerang. Perasaan tidak bisa melepaskan amarahnya menyesakkan. Setelah tatapan Leng Yu Yan menyapu tubuhnya, Yue Xiaokian tiba-tiba memerah, matanya marah. Oh, kamu masih perawan. Sepertinya hubungan Anda belum berkembang ke titik itu. Menyesal, menyesal. Oh, Long Chen, siapa yang mengira kamu juga masih perawan? Leng Yu Yan tiba-tiba menatap Long Chen dengan kaget. Persetan, siapa yang masih perawan? Saya memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dengan wanita dan saya adalah seorang veteran berpengalaman. Bahkan, yang lain menjuluki saya adamantin Golden Spear. Apakah Anda bahkan mengerti apa arti ungkapan wanita muda seperti pria yang lebih tua? Amarah Long Chen. Di era ini, menyebut pria perawan adalah semacam penghinaan. Long Chen, jangan terlalu kasar. Yue Xiaokian memerah. Para ahli di kejauhan memandang mereka dengan aneh. Mereka merasa dunia menjadi gila. Ini adalah permaisuri iblis legendaris yang membunuh orang tanpa berkedip, Leng Yu Yan yang berjalan di jalur patah tulang. Mengapa mereka terlihat lebih menggoda? Cih, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Aku akan pergi melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Jika kamu tidak takut aku tiba-tiba membunuhmu, kamu bisa ikut denganku. Kata Leng Yu Yan. Begitu saja, dia mulai berjalan menuju ke tengah. Bab 866 banding 866. Long Chen tidak dapat menemukan Dewi Pembunuh yang cantik ini. Namun pada akhirnya, dia dan Yue Xiaokian tetap memutuskan untuk mengikutinya. Ada sebuah bukit dengan diameter sekitar 30 meter. Itu tampak seperti gunung palsu, karena ada gundukan kecil di atasnya. Di depan gundukan itu ada peti mati. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran. Peti mati seharusnya dikubur di bawah tanah. Mengapa mereka ditinggalkan di luar? Itu tidak masuk akal. Aneh sekali. Long Chen, apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi di sini? Leng Yu Yan tiba-tiba berbalik. Long Chen baru saja akan menjawab dengan bagaimana dia bisa tahu, ketika dia tiba-tiba tersenyum. Aku tahu. Tapi kenapa aku harus memberitahumu? Petik 2. Leng Yu Yan terkejut. Dia tidak mengira dia tahu rahasia kuno seperti itu. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa dia tampak bermusuhan, dia memilih untuk diam sejenak. Jika kau memberitahuku, aku akan selamanya melindungi salah satu rahasiamu, katanya tiba-tiba, menatap Yue Xiao Qian. Betulkah? Aku, Leng Yu Yan, meremehkan kebohongan, katanya acuh tak acuh. Suara itu penuh dengan kesombongannya. Baiklah, itu yang kamu katakan. Kamu lebih baik menepati janjimu. Mendengar kata-kata Long Chen, meskipun yang lain tidak berani mendekat, mereka mengangkat telinga. Setelah menyelidiki selama ini, mereka masih belum berhasil memecahkan teka-teki ini. Sebenarnya, mengubur peti mati biasanya membutuhkan tiga orang agar paling efisien. Satu orang menggali lubang, satu orang mengubur peti mati, dan satu orang mengisi gundukan. Menurut pengalaman saya yang luas, hanya dari satu petunjuk kecil, kebenaran terungkap dengan sendirinya kepada saya. Saya akan sangat berani untuk menyimpulkan melalui analisis saya yang cermat bahwa kata Long Chen. Menyimpulkan apa? Leng Yu Yan tidak mengatakan apa-apa, jadi Yue Xiaokian lah yang mendesaknya. Bahwa pada hari itu, orang yang bertugas mengubur peti mati tidak masuk kerja. Jadi satu orang menggali lubang, satu orang mengisi gundukan, tapi kemudian peti mati ditinggalkan begitu saja di luar, kata Long Chen dengan kepastian mutlak. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Mereka semua memelototi Long Chen. Logika doksit macam apa ini? Setelah mendengarkan dengan sangat hati-hati, mereka merasa seperti telah ditipu. Long Chen, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan membunuhmu sekarang? Ekspresi Leng Yu Yan akhirnya menjadi sedikit marah. Dalam semua ingatannya, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mencoba membodohinya. Hem, apa kamu melakukan kesalahan? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku memberitahumu, kamu akan selamanya melindungi salah satu rahasiaku. Saya sudah memberitahu Anda deduksi saya, tetapi Anda segera menjadi bermusuhan. Huff, sepertinya aku ingat seseorang mengatakan sesuatu seperti aku, Leng Yu Yan, meremehkan kebohongan. Apa? Kamu cepat sekali menyesal, kata Long Chen, bahkan meniru nadanya. Tapi peniruannya agak dibesar-besarkan, dan alih-alih terlihat seperti dewa pembunuh, dia tampak seperti pria banci. Semua orang merasa kedinginan. Long Chen benar-benar gila, bahkan jika dia sangat ingin mati, apakah dia harus memprovokasi Leng Yu Yan? Melihat ekspresi Leng Yu Yan yang tidak berubah akhirnya menjadi marah, Long Chen merasa segar di dalam. Setelah ditikam, dia tidak bisa membalas. Sekarang mereka seimbang. Tapi dia masih waspada. Jika Leng Yu Yan benar-benar melepaskan amarahnya, siapa yang tahu betapa gilanya dia nantinya? Hahaha, tapi bertentangan dengan semua harapan, Leng Yu Yan tertawa. Tawanya indah, tapi entah bagaimana membuat orang merasa tidak nyaman, seperti mereka dipanggil oleh dewa kematian. Hei hei, jangan terlalu picik. Itu hanya lelucon, Long Chen tertawa. Dia akhirnya mengalami betapa tidak tahu malu dan menyegarkannya menyerang orang lain tanpa membiarkan mereka tersinggung. Sama seperti bagaimana Leng Yu Yan menikamnya dan bertindak seperti itu adalah lelucon, dia akhirnya berhasil melakukan serangan balik. Benar-benar layak menjadi pria yang saya sukai. Anda jauh lebih berani dari yang lain. Semakin banyak, saya menantikan pertempuran kita. Hati-hati, karena lain kali kita berbicara, kepalamu mungkin ada di tanganku. Maka tidak akan ada yang menyenangkan untuk dimainkan, kata Leng Yu Yan, mata safirnya berbinar. Benar-benar layak menjadi wanita yang saya sukai. Anda jauh lebih cantik dari yang lain. Semakin banyak, saya menantikan pertempuran kita. Berhati-hatilah, karena lain kali kita berbicara, saya mungkin sudah menaklukkan Anda untuk membuat Anda menghangatkan tempat tidur saya. He he, kalau begitu kita punya sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Petik 2. Long Chen tertawa. Awalnya, dia baru saja berbicara secara acak, tetapi ketika dia berbicara tentang menaklukkan Leng Yu Yan, jantungnya mulai berdebar kencang. Itu adalah sesuatu yang terlalu menantang tetapi juga menarik. Yue Xiao Qian melihat dari Long Chen ke Leng Yu Yan. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tersenyum sedikit. Jangan bertengkar. Biar saya jelaskan, ini adalah semacam kuburan darah peti mati kosong. Peti mati ini kosong, dengan mayat terkubur di bawah tanah. Bagian bawah peti mati memiliki rune penekan jahat yang mencegah mayat terkontaminasi. Menurut legenda, di zaman kuno, jiwa ras iblis terus ada bahkan setelah mereka mati. Mereka menjadi bentuk energi yang tidak bisa dipadamkan dengan kekuatan bela diri. Agar mereka benar-benar mati diperlukan formasi untuk menghabiskan energi mereka. Namun, peti mati ini juga sedikit berbeda dari yang lainnya. Bagian depan mereka sempit sedangkan punggung mereka lebar. Mereka adalah barang yang sangat jarang terlihat yang bergizi peti mati kosong. Petik 2. Item bergizi peti mati kosong. Saya pernah mendengarnya. Orang-orang menekan mayat iblis di dalam kuburan, sementara peti mati mengekstrak energi mereka untuk memberi makan barang di dalam peti mati, kata Leng Yu Yan. Mendengar ini, semua orang kaget. Menggunakan jiwa esensi mayat iblis untuk memberi makan item akan membuat item lebih kuat. Namun, bukit ini tertutup lapisan cahaya. Itu adalah formasi, dan mereka telah mencoba banyak hal untuk waktu yang lama tanpa berhasil membukanya. Sebelumnya, ada Celestial Peringkat 3 dengan item harta karun yang kuat, dan dia mencoba menerobos masuk. Akibatnya, formasi itu langsung membunuhnya. Bahkan item harta telah hancur. Tidak ada orang lain yang berani impulsif setelah itu. Xiao Qian, kamu benar-benar luar biasa. Saya menemukan Anda adalah kombinasi antara kecantikan dan kecerdasan. Langit memberkati Anda dengan keindahan seperti peri dan kebijaksanaan seperti dewa. Jelas, surga khawatir aspek Anda akan tidak harmonis, puji Long Chen. Yue Xiao Qian tersenyum malu-malu. Meskipun kerudungnya menutupi sebagian besar wajahnya, apa yang terungkap sudah cukup untuk menggulingkan kota. Semua wanita suka kecantikannya dipuji, terutama oleh orang yang mereka sukai. Tapi setelah itu dilakukan di depan banyak orang ini, dia memelototi Long Chen. Long Chen, kamu, apakah kamu mencoba untuk mengutukku karena hanya memiliki cangkang kosong dan tanpa kepala? Mengamuk Leng Yu Yan, niat membunuh muncul darinya, yang membuatnya tampak seperti ruang angkasa yang membeku. Semua orang melompat tetapi Long Chen tersenyum. Cantik, kamu terlalu memikirkannya. Tolong jangan mengambil komentar acak sebagai serangan pribadi. Petik 2. Suaranya sangat tenang, tetapi maksudnya sangat jelas. Iya, dia melakukannya dengan sengaja. Setiap orang harus memuji Nyali. Dia adalah pria sejati. Tidak semua orang berani menggoda Dewi Pembunuh. Bahkan mereka yang berasal dari jalur rusak harus mengaguminya. Tapi kekaguman mereka mengandung sedikit ejekan, serta kegembiraan atas kemalangannya. Mereka berharap Leng Yu Yan akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu saja. Leng Yu Yan memelototi Long Chen sejenak sebelum mengabaikannya, terus menuju gunung. Long Chen semakin ragu-ragu, menjaga jarak yang agak aman. Gunung ini tertutup gundukan, ribuan jumlahnya. Tapi masing-masing hanya seukuran telapak tangan. Xiao Qian, apa yang ada di dalam peti mati ini? Apakah peti mati ini punya tempat sendiri? Tanya Long Chen. Sebelum Yue Xiao Qian dapat menjawab, Leng Yu Yan berkata, kamu bahkan tidak tahu tentang formasi spasial, tapi kamu masih berani keluar bertualang. Fakta bahwa Anda bisa hidup sampai hari ini adalah keajaiban. Memiliki otak adalah hal yang baik. Saya hanya berharap setiap orang memilikinya. Petik 2. Kamu, amarah Long Chen. Long Chen, kakak perempuan ini benar. Penghalang pertahanan ini adalah formasi spasial. Sebenarnya, ini adalah gunung yang sangat besar, dan ketika peti mati ini tidak berada di ruang terkompresi, mereka juga akan tumbuh lebih besar. Mereka hanya terlihat kecil sekarang, kata Yue Xiao Qian. Long Chen tidak bersentuhan dengan banyak formasi spasial, dan sebagai hasilnya, Leng Yu Yan segera menemukan pijakan untuk menyerang balik tanpa Long Chen bisa membalas. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas? Tiba-tiba, Leng Yu Yan menutup matanya dan membentuk segel tangan. Tekanan kuat tiba-tiba meletus darinya. Jubah dan rambutnya menari-nari, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Tetapi pada saat yang sama, blutki yang tak ada habisnya memenuhi udara. Aura itu membuat orang ingin bersujud di hadapannya. Hati Long Chen bergetar karena aura ini sangat familiar. Itu adalah tanda dia akan menggunakan darah rohnya. Meskipun dia tidak memanggil sosok ilusi itu, aura ini pasti aura darah rohnya. Ketika Leng Yu Yan membuka kembali matanya, Rune bersinar di dalamnya. Sinar cahaya melesat ke penghalang cahaya. Mata Void Percing yang menakutkan. Dia sebenarnya mampu melihat dengan jelas semua yang ada di dalamnya. Yue Xiao Qian menjerit kaget. Semua orang kaget. Leng Yu Yan sangat menakutkan. Hanya dengan menggunakan matanya, dia bisa membuat formasi berguncang dengan goyah. Bahkan kekuatan yang kuat meletus dari penghalang cahaya. Mereka yang belum pernah melihatnya akhirnya menyadari betapa menakutkannya orang legendaris ini. Sedikit saja dari kekuatannya bisa membunuh mereka. Sayang sekali, tidak ada apapun di sini yang saya inginkan. Setelah beberapa saat, Leng Yu Yan menarik kembali auranya. Matanya redup dan semuanya kembali normal. Namun, dia jelas sedikit lelah. Penyelidikannya itu pasti sangat melelahkan. Leng Yu Yan melirik Long Chen, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Tembakan cahaya biru ke arah Yue Xiao Qian. Bab 867. Long Chen terkejut, mengira Leng Yu Yan telah menyerang Yue Xiao Qian. Tapi cahaya biru itu hanyalah jejak spiritual, dan itu tidak memiliki kekuatan ofensif. Yue Xiao Qian mengulurkan tangan dan menangkapnya. Cahaya menghilang, tapi Yue Xiao Qian senang. Terima kasih banyak, kakak. Leng Yu Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada yang kubutuhkan di dalam, aku masih berhutang budi padamu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mengenali peti mati ini. Aku, Leng Yu Yan, tidak suka karena nikmat. Sekarang setelah aku mengembalikannya, kita akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi, karena lain kali, aku akan menebas orang ini. Setelah mengatakan itu, Leng Yu Yan berjalan pergi di depan tatapan tidak mengerti semua orang. Dia jelas berniat pergi. Long Chen juga tidak memahaminya. Leng Yu Yan telah dengan jelas memberitahu Yue Xiao Qian sesuatu, tetapi dia pergi begitu saja dengan terkejut. Melihat kepergiannya, semua orang santai. Dengan dia di sini, tekanannya terlalu besar, terutama di wilayah di mana seni sihir dilarang. Kecepatannya terlalu mengejutkan, dan tanpa seni magis, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlari. Hahaha, aku tidak menyangka tempat ini semarak. Bahkan beberapa tokoh legendaris pernah bermunculan. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Tiba-tiba, tawa menggelegar terdengar dari langit. Sosok besar dengan sayap melayang perlahan. Yu Chang Hao. Semua orang terkejut. Satu-satunya orang yang secara alami memiliki sayap di tanah air timur adalah Ras Bulu. Lebih jauh lagi, aura orang yang sangat kuat ini berarti dia harus menjadi ahli nomor satu mereka, Yu Chang Hao. Yu Chang Hao melayang di dalam zona terlarang ini, karena sayapnya tidak dibentuk melalui seni magis. Di wilayah ini, mungkin dia satu-satunya yang mampu terbang. Begitu dia tiba, dia berhenti tepat di depan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan berhenti dan dengan dingin menatapnya. Enyahlah. Yu Chang Hao tidak marah. Bahkan, dia tertawa. Seperti yang diharapkan, kamu seperti legenda. Aku sudah lama mendengar nama agung dari permaisuri iblis yang arogan seperti Dewa Leng Yu Yan. Luar biasa, Anda sangat sesuai dengan selera saya. Hanya wanita sepertimu yang layak aku taklukkan. Petik 2. Leng Yu Yan memeriksa Yu Chang Hao dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik pada pria sepertimu. Minggir. Aku masih punya pekerjaan, dan aku terlalu sibuk untuk membunuh orang. Petik 2. Yu Chang Hao sedikit terkejut. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Leng Yu Yan sangat sombong, dia tidak berharap dia memperlakukannya seperti dia bukan apa-apa. Kuda liar adalah yang terbaik. He he, kalau begitu biarkan aku melihat apakah aku bisa menaklukkanmu atau tidak. Yu Chang Hao mendengus dan memulurkan tangan ke dada Leng Yu Yan. Dia awalnya 300 meter darinya, tetapi saat dia bergerak, dia tiba-tiba muncul di hadapannya. Hampir tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukan itu. Kecepatanmu tidak buruk, tapi itu masih belum cukup, kata Leng Yu Yan acuh tak acuh. Tiba-tiba, tulang belulangnya menebas udara. Kecepatannya yang mengerikan membuatnya terlihat seperti sedang memotong ruang angkasa. Orang-orang bahkan melihat ruang di sekitar lilitan pedangnya. Itu bukan dari seni magis, tapi sesuatu yang akan terjadi ketika kecepatan sesuatu didorong ke puncak. Ketika Leng Yu Yan menyerang Long Chen, tidak ada yang melihatnya dengan jelas karena mereka tidak menduganya. Itu seperti sudah berakhir sebelum memulai. Kali ini, mereka sudah lama menunggu dengan penuh perhatian. Namun meski begitu, mereka hanya bisa melihat gambar pedang itu berkedip sejenak. Mereka pada dasarnya tidak mampu melacak pedangnya dengan mata mereka. Pedang Leng Yu Yan menebas langsung ke arah tenggorokan Yu Chang Hao dengan kecepatannya yang menakutkan dan dengan sudut licik. Yu Chang Hao, yang sudah lama bersiap, mendengus. Dia melanjutkan dengan cakar, sementara tangan lainnya meraih ke arah pedangnya. Mulut Leng Yu Yan melengkung menjadi senyum cemohan. Saat melihat senyuman itu, Yu Chang Hao akhirnya punya firasat buruk. Tapi sebagai ahli puncak, dia yakin akan kepindahannya. Tepat saat tangannya hendak menyentuh bilah tulangnya, tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Itu bukan seni magis, tapi garis keturunannya. Mereka juga rune intinya. Formasi ini tidak melepaskannya dari mereka. Ini adalah salah satu jurus Yu Chang Hao yang paling efektif. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke langkah ini. Dia memiliki keyakinan mutlak di dalamnya, itulah sebabnya dia berani memblokir bilah tulang Leng Yu Yan dengan tangan kosong. Bahkan jika itu adalah item harta, dia memiliki keyakinan untuk menghentikannya dalam waktu satu nafas. Itu sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini adalah langkah yang telah dia lakukan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan kehidupan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya menangkap pedang Leng Yu Yan. Yu Chang Hao senang, berpikir dalam hati bahwa Leng Yu Yan hanya pada level ini. Seperti yang diharapkan, rumor selalu dibesar-besarkan. Dia tersenyum. Tapi senyuman itu dengan cepat menghilang, karena dia ngeri merasakan fluktuasi yang terus-menerus datang dari tulang pedang. Tangannya hanya menangkapnya sesaat sebelum menembus genggamannya seolah-olah tertutup minyak. Tidak mungkin dia menahannya. Tebasan Leng Yu Yan berubah menjadi sebuah tusukan. Pedang tulangnya sekarang menusuk langsung ke kepalanya. Yu Chang Hao sangat ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya. Tangan yang memegang bilah tulang dengan keras menariknya, menyebabkan serangannya menyimpang. Tetapi tepat pada saat itu, dia menemukan bahwa pedang tulang mulai melepaskan kekuatan absorpsi. Itu menariknya lebih dekat. Leng Yu Yan sepertinya sudah lama mengharapkan semua ini, dan saat dia mencoba menarik pedangnya, dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari genggamannya. Bahkan dengan reaksi cepat Yu Chang Hao, dia masih terhuyung-huyung ke depan setengah langkah. Tidak baik. Tepat pada saat itu, daya serap lembut dari bilah tulang menghilang. Itu menebas langsung ke kepalanya. Jika serangan ini terjadi, setengah kepalanya akan terpenggal. Sayap di belakang tubuh Yu Chang Hao tiba-tiba menyala, dan dia balas menembak. Sepertinya ada sesuatu yang dengan keras menariknya dari belakang. Ini terjadi dengan sangat cepat. Itu berakhir dalam sekejap mata. Orang-orang merasa penglihatan mereka hanya kabur sesaat sebelum semuanya menjadi diam. Yu Chang Hao kembali ke posisi semula, 300 meter dari Leng Yu Yan. Sepertinya pertukaran itu belum terjadi. Leng Yu Yan menyarungkan bilah tulangnya dan dengan acuh-ta'acuh berkata, kamu ingin menaklukkanku hanya dengan kemampuan kecil ini. Saya harus mengagumi keberanian Anda. Kecepatan Anda tidak mencukupi, dan teknik pertempuran Anda juga tidak cukup baik. Mungkin dengan mengandalkan energi inti Anda, Anda dapat melawan saya untuk sementara waktu, tetapi Anda bahkan tidak memiliki kesempatan 10% untuk mengalahkan saya. Membiarkan Anda melihat sebagian dari darah Anda sendiri dapat dianggap sebagai peringatan untuk kesombongan Anda. Jika saya tidak memiliki masalah yang lebih mendesak, dunia ini tidak akan lagi memiliki Yu Chang Hao. Suara sedingin es Leng Yu Yan itu indah, tapi itu menyebabkan semua orang merasa kedinginan. Mereka melihat aliran darah keluar dari dahi Yu Chang Hao. Yu Chang Hao berhasil memblokir serangan fatal itu, tetapi dia masih terluka. Dari cedera itu, tulang bisa terlihat. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan mati. Saat semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, Leng Yu Yan menginjak dengan ringan ke tanah dan melesat ke langit. Setelah bebas dari formasi, sepasang sayap rahasia muncul di punggungnya. Gaun merahnya menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang dewi. Mata safirnya tertuju pada Long Chen. Long Chen, kaulah pria yang paling kusayangi. Jangan mengecewakan saya. Lain kali kita bertemu, saya harap Anda bisa memblokir serangan saya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, sayap Leng Yu Yan mengepak, dan dia menghilang di depan tatapan mereka. Gila, benar-benar gila. Long Chen mengamuk pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membawa wanita gila itu ke dirinya? Xiao Qian, apa yang dia katakan padamu? Long Chen bertanya pada Yue Xiao Qian secara diam-diam menggunakan pesan spiritual. Pesan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan di antara dua orang yang saling percaya. Jika mereka adalah orang asing, kedua belah pihak tidak akan mau menerima pesan spiritual tersebut. Jika seseorang memiliki niat jahat, mereka dapat menggunakan serangan spiritual selama transmisi sementara penjaga pihak lain tidak aktif. Adapun cahaya biru yang ditembakkan Leng Yu Yan, itu adalah jenis pesan spiritual yang berbeda. Yue Xiao Qian bisa menerimanya dengan aman. Kakak perempuan itu berkata, jangan panggil kakak perempuannya. Dia hanya wanita gila, dan musuhku. Jangan tertipu, Long Chen memperingatkan. Yue Xiao Qian memiliki sedikit pengalaman yang menyedihkan. Lebih baik jika dia tidak salah mengira Leng Yu Yan sebagai sekutu. Bagaimanapun, Leng Yu Yan adalah karakter yang kejam. Berbelas kasihan padanya sama saja dengan bunuh diri. Baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa ada sesuatu yang saya butuhkan di dalam salah satu peti mati ini, kata Yue Xiao Qian. Mata void percingnya dikatakan mampu menembus semua pemalsuan untuk melihat kebenaran. Mungkin dia benar-benar melihat sesuatu. Meskipun dia gila, tidak banyak masalah dalam hal kepercayaannya, kata Long Chen. Dia tidak menipuku. Saya sangat peka terhadap kebohongan orang lain, dan perasaan itu tidak berhubungan dengan dasar kultivasi. Aku yakin, kata Yue Xiao Qian. Baiklah, kalau begitu kita akan mempercayainya sekali ini. Tetapi bahkan jika kita tahu ini, itu tidak berguna. Dengan formasi pelindung ini, kita tidak bisa masuk. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk Leng Yu Yan di dalam. Jika dia ingin menjadi orang baik, dia harus bertindak baik sampai akhir. Jika mereka tidak bisa melewati formasinya, apa yang dia katakan pada mereka tidak akan berguna. Saat Long Chen bertanya-tanya bagaimana melewati formasi ini, yang lain akhirnya pulih dari keterkejutan mereka pada pertukaran Leng Yu Yan dan Yu Chang Hao. Meskipun itu hanyalah pertukaran sederhana, itu berisi esensi pertempuran, esensi dari Marsial Dao. Ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya. Yu Chang Hao juga baru pulih dari keterkejutannya sekarang. Dia tidak pernah mengira Leng Yu Yan menjadi sekuat ini. Dia juga sangat marah. Kata-katanya sebelumnya benar-benar terlalu sombong. Sekarang dia telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan ini di depan para elit yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Pada saat ini, Yu Chang Hao melihat Yue Xiao Qian berbisik kepada Long Chen. Tidak diketahui apakah itu karena apa yang dikatakan Leng Yu Yan sebelum pergi, tetapi amarahnya segera meletus. Mati, sayap Yu Chang Hao bersinar saat dia menembak ke arah Long Chen dengan kecepatan luar biasa. Salah satu cakarnya mencapai tenggorokannya. Bab 868 banding 868. Berengsek. Oh. Suara yang tajam terdengar. Long Chen telah berbicara dengan Yue Xiao Qian, dan Yu Chang Hao tiba-tiba menyerangnya. Long Chen secara naluriah menamparkan wajahnya dengan amarahnya. Awalnya, Long Chen sudah menahan amarahnya karena Leng Yu Yan. Sekarang si idiot ini datang untuk melepaskan amarahnya sendiri. Bagaimana tamparan Long Chen mungkin tidak ganas. Wajah Yu Chang Hao segera berubah bentuk, dan dia terbang kembali dengan kecepatan hampir dua kali lipat. Dia menabrak pilar batu besar. Akibatnya, itu hancur berkeping-keping. Pilar batu itu memiliki rune yang menopangnya, membuatnya sangat kokoh. Jelas betapa kerasnya Yu Chang Hao menabraknya. Serangan ini menyebabkan semua orang menjadi lamban. Yu Chang Hao baru saja dilukai oleh Leng Yu Yan. Itu masih masuk akal, karena Leng Yu Yan sangat terkenal. Tapi sekarang dia menghadapi Long Chen. Bahkan sebelum dia bisa mendekatinya, dia dikirim terbang oleh tamparan di wajahnya. Dan jelas dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memblokir. Tamparan wajah adalah hal yang sangat memalukan. Biasanya, hanya seseorang yang beberapa kali lebih kuat, atau bahkan puluhan kali lebih kuat, yang dapat menggunakannya untuk melawan seseorang. Tamparan ini tidak hanya menyebabkan Yu Chang Hao menjadi pusing, tetapi juga membuat semua orang tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak tahu bahwa seni menamparkan wajah Long Chen telah dilatih ribuan kali melalui wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah mencapai semacam alam surgawi. Bagi Yu Chang Hao untuk mencoba mengalahkan Long Chen dalam satu gerakan untuk menghapus penghinaannya, akhir yang menyedihkan ini wajar saja. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Yu Chang Hao tiba-tiba melonjak ke udara, wajahnya berkerut dengan ekspresi menyeramkan. Dia menembak ke arahnya. Xiao Qian, kamu memberikan dukungan untukku. Aku akan memberi pelajaran pada manusia burung ini. Long Chen menginjak tanah dan melesat, menghantam Yu Chang Hao. Ledakan. Kedua tinju mereka bertabrakan, menyebabkan suara ledakan yang kuat. Seluruh tanah bergoyang, mengejutkan semua orang. Kekuatan apa? Kekuatan fisik yang luar biasa. Petik 2. Dengan formasi di sini, di zona terlarang ini, tidak ada seni sihir yang bisa digunakan, juga tidak bisa menarik energi dunia untuk digunakan sendiri. Tabrakan ini seluruhnya dari kekuatan tubuh fisik mereka. Perlombaan bulu adalah ras kuno. Tubuh mereka sangat kuat, dan mereka terkenal bahkan di zaman kuno. Di antara ras kuno-wastelen timur, kekuatan tubuh fisik mereka bisa menduduki peringkat nomor satu. Anda ingin mencabik-cabik saya sepotong demi sepotong. Kalau begitu hari ini, aku akan mencabut semua bulumu satu per satu. Suara Longchen seperti guntur, dan tinju lain sekali lagi menghantam Yu Changhao. Sebenarnya, sebagian dari amarahnya berasal dari Leng Yuyan. Tanpa memiliki tempat untuk melepaskan amarah yang dia berikan padanya, dia menggunakan Yu Changhao untuk melampiaskan. Dengan Yu Changhao mengatakan bahwa dia adalah mangsanya sebelum pembukaan jalan abadi, ada banyak faktor yang menyebabkan amarahnya membumbung tinggi. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Yu Changhao juga marah. Hari ini terlalu mencekik baginya. Dia baru saja terluka oleh Leng Yuyan. Jika dia berdali, dia bisa mengatakan bahwa Leng Yuyan telah memanfaatkan kecepatannya untuk membuatnya lengah. Tapi tamparan Longchen di wajah terlalu keras. Itu tidak hanya menamparkan wajahnya, itu juga menamparkan hatinya dan juga jiwanya yang arogan. Yu Changhao menjadi tertutup oleh blutki yang membentuk lapisan cahaya. Itu bukan seni magis, tapi energi intinya. Darah roh. Longchen terkejut. Apakah Yu Changhao juga memiliki darah roh? Ledakan. Dua serangan mereka sekali lagi bertabrakan. Longchen merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya. Kali ini, kekuatan Yu Changhao sangat mengerikan. Dia sedikit terkejut, tetapi Yu Changhao bahkan lebih terkejut. Tebakan Longchen benar, ini benar-benar kekuatan darah rohnya. Tapi darah rohnya tidak murni dan tidak bisa dibandingkan dengan Leng Yuyan. Dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan darah rohnya. Sedikit itu saja sudah cukup untuk memungkinkan kekuatannya berlipat ganda dan biasanya membuatnya tak tertandingi. Tapi hari ini, dalam hal kekuatan absolut, dia mengalami tandingannya. Kekuatan Longchen sendiri sangat mengejutkan, dan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Setelah gagal mendapatkan keuntungan dengan serangan ini, tinjunya terbuka menjadi cakar. Jari-jarinya seperti kait, dia dengan cepat mengulurkan cakarnya ke arah bahu Longchen dengan sudut licik. Dia jelas unggul dalam pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, pada saat ini, cakarnya menjadi warna emas samar, dan lapisan cahaya muncul di atasnya. Longchen mundur setengah langkah, nyaris mengelak. Tapi yang tidak dia duga adalah cakarnya tiba-tiba mengembang. Mereka langsung mencapai pundaknya. Longchen buru-buru melepaskan serangannya dan membalas. Titik darah muncul di pundaknya. Serangan yang sangat aneh. Para ahli yang hadir tidak bisa menahan rasa ngeri. Bagaimana mungkin lengan seseorang tiba-tiba bertambah panjang setengah kaki? Yu Chang Hao adalah keturunan Golden Wing Blood Falcon. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan dengan kekuatan garis keturunannya, tubuh fisiknya sebanding dengan item harta karun. Bagi Longchen melawannya dengan tangan kosong adalah bunuh diri. Ejek salah satu pakar ras kuno. Dia jelas tidak berpikir Longchen bisa bertahan hidup di depan Yu Chang Hao. Meskipun dia sebelumnya menamparkan wajahnya, itu hanya kecelakaan. Itu tidak berarti bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Yu Chang Hao. Cakar burung. Mereka cukup bagus. Longchen melihat darahnya dan mendengus. Mengedarkan manik kekacauan primalnya, luka-lukanya langsung sembuh. Perhatikan bagaimana aku menamparmu. Petik 2. Longchen melesat ke depan, tangan kirinya melesat ke arah wajah Yu Chang Hao. Itu membuat Yu Chang Hao marah, dan cakarnya menjangkau, satu dari atas dan satu dari bawah. Selama dia berhasil meraih lengan Longchen, dia akan langsung merobeknya. Yu Chang Hao mencibir ketika dia melihat bahwa Longchen tidak dapat melihat seberapa kuat gerakannya ini. Lengannya hampir jatuh ke perangkap maut. Dia sudah bisa melihat pemandangan Longchen berteriak dengan sedih saat lengannya robek. Oh! Cakar Yu Chang Hao baru saja menyentuh lengan Longchen ketika tangan aneh yang tampak bergerak lurus ke luar angkasa dengan kejam menamparkan wajahnya. Suaranya terlalu bergema, itu membuat gendang telinga semua orang bergetar. Yu Chang Hao terlalu fokus untuk merobek lengan Longchen, dan dia telah mengabaikan teknik menamparkan wajah surgawi Longchen. Hal utama adalah dia terlalu percaya diri dengan cakarnya. Hasilnya membuktikan bahwa mayoritas dari mereka yang tenggelam tahu cara berenang. Terlalu percaya diri Yu Chang Hao menyebabkan kejatuhannya. Tamparan Longchen mengandung semua kekuatannya, dan wajah Yu Chang Hao menyerah. Suara patah tulang menyebabkan orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Yu Chang Hao membalas seperti bola meriam. Dia menabrak dinding, dan seluruh gua bawah tanah berguncang. Astaga, apa yang terjadi? Semua orang merasa ngeri. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini muncul entah dari mana. Mereka baru saja melihat lompatan kekuatan Yu Chang Hao. Sama seperti yang mereka pikir dia akan dengan mudah mengalahkan Longchen, dia telah ditampar wajahnya lagi, tapi kali ini dengan kekuatan 10 kali lipat. Orang-orang bahkan melihat wajahnya mengalah saat dia menembak balik. Serangan ini terlalu ganas. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah hasil ketika Yu Chang Hao dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat dipukul. Jika itu orang lain, kekuatan semacam ini pasti akan menyebabkan kepala mereka hancur berkeping-keping. Ledakan. Batuan yang hancur meletus saat Yu Chang Hao terbang keluar dari puing-puing. Ahaha. Dia meraum marah. Dia sudah mencapai kondisi mengamuk. Ah ibumu. Siapa yang ingin mendengarmu bernyanyi? Petik 2. Oh. Yu Chang Hao baru saja terbang dan meraum untuk melepaskan amarahnya. Tapi raungannya dipotong pendek oleh tamparan lain. Long Chen sudah lama mengharapkan idiot ini melakukan sesuatu untuk mengungkapkan amarahnya begitu dia terbang. Itulah yang sering dilakukan para idiot sombong ini. Dia telah menunggu, dan begitu Yu Chang Hao muncul, dia sudah menembak ke depan untuk menamparnya. Serangan semacam ini tanpa niat membunuh adalah yang paling sulit untuk dirasakan. Yu Chang Hao sekali lagi dikirim terbang. Tapi kali ini, Long Chen telah mengirimnya ke arah tertentu. Dia menembak ke arah bukit. Yu Chang Hao terbang menuju bukit seperti bintang jatuh, dan semua orang menjerit kaget. Formasi itu tidak memungkinkan orang lain untuk menyentuhnya. Celestial peringkat 3 sebelumnya telah dimusnahkan oleh formasi, dan bahkan item harta karunnya telah dihancurkan. Mendengar tangisan mereka yang terkejut dan merasakan perasaan bahaya yang luar biasa, Yu Chang Hao tahu bahwa hasilnya akan terlalu menyedihkan untuk dibayangkan jika dia benar-benar menabrak penghalang cahaya ini. Rune di sayapnya meletus dengan cahaya, dan dia menjadi stabil secara paksa. Dia baru saja berhasil berhenti beberapa meter dari penghalang cahaya. Dia buru-buru menembak pergi, menjauhkan dirinya dari itu. Hanya setelah dia semakin jauh dia merasa sedikit lebih aman. Sayangnya, karena krisis yang tiba-tiba itu, dia telah lupa bahwa ada keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada penghalang cahaya yang menuju ke arahnya saat ini. Pada saat Yu Chang Hao mengingat keberadaan Long Chen, rambut panjangnya yang elegan tersangkut di kedua tangan Long Chen. Long Chen menarik, dan lutut yang keras menghantam hidung sombong Yu Chang Hao. Siapa yang membiarkan Anda menjadi seorang yang sulit? Yang membuat Anda menjadi seorang yang sulit? Yang membuat Anda menjadi seorang yang sulit? Poni keras bergema di udara. Di depan tatapan kaget semua orang, lutut Long Chen terus-menerus menghantam hidung Yu Chang Hao. Mati, Yu Chang Hao tiba-tiba meraung marah. Sayapnya seperti dua bilah tajam yang menebas ke arah Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Sayapnya memiliki kekuatan yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru melepaskan Yu Chang Hao, dengan kejam menendang dadanya dan menggunakan kekuatan itu untuk mundur. Pada saat yang sama, dia dengan kejam melemparkan batu bata. Ledakan. Sayap Yu Chang Hao membentur, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tapi serangannya meleset. Dia baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Tetapi ketika semua orang melihat wajahnya, mereka tercengang. Bab 869. Yang mereka lihat hanyalah wajah Yu Chang Hao telah menghilang. Tidak, lebih tepatnya, itu disembunyikan oleh batu bata. Batu bata metalik ini bertatahkan sempurna di wajahnya. Itu tepat di tengah. Batu bata ini adalah sesuatu yang diperoleh Long Chen di sebuah makam bawah tanah di ranah rahasia Jiuli. Itu terbuat dari logam yang sangat keras. Mayoritas dari mereka telah diberikan kepada Guo Ran, tetapi dia menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Ketika dia menghindari serangan Yu Chang Hao, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia baru saja melemparkannya secara acak ke arahnya, menggunakannya sebagai senjata tersembunyi. Akibatnya, adegan ini muncul, membuat semua orang tercengang. Leng Yu Yan bisa memotong wajahmu ke tulang, sementara aku bisa menghancurkan wajahmu ke tulangmu. Tapi aku tidak menyangka wajahmu lebih besar dari batu bata. Pantas saja kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, kata Long Chen dengan dingin, berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dengan susah payah, Yu Chang Hao menarik batu bata itu dari wajahnya. Itu menunjukkan wajahnya yang berbentuk persegi. Long Chen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku tidak akan menjadi Yu Chang Hao. Semua orang terkejut, Yu Chang Hao ini terlalu kuat. Meskipun wajahnya telah benar-benar berubah bentuk, dia masih mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Garis-garis emas muncul di tubuhnya, dan tekanan yang menakutkan meletus. Sayapnya melebar dan kemudian menebas ke arah Long Chen. Yu Chang Hao benar-benar mengamuk. Dia menggunakan salah satu kemampuan surgawi intinya. Dengan garis keturunan Golden Wing Glute Falcon, kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Hati Long Chen bergetar. Melihat Rune beredar di sayapnya, Long Chen tidak berani menerimanya secara langsung. Dia buru-buru bergeser ke samping. Cahaya keemasan yang menakutkan ditembakkan oleh tubuhnya. Suara menusuk telinga terdengar di udara seolah-olah kekosongan itu ditembus. Ledakan. Cahaya itu menembus-menembus dinding. Dinding itu langsung hancur berkeping-keping, dan suara gemuruh terus berlanjut. Tidak diketahui seberapa jauh serangan ini berlangsung. Berdengung. Saat semua orang merasa ngeri dengan serangan Yu Chang Hao, ruang mulai bergetar. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, menyebabkan semua orang melompat dan meningkatkan pertahanan mereka. Rune itu melepaskan fluktuasi spasial yang menakutkan. Dunia sepertinya langsung menjadi berat saat tekanan besar turun ke atas mereka. Astaga, mereka menyentuh mekanismenya. Formasinya akan segera dirilis. Orang-orang menjerit kaget saat mereka melihat penghalang cahaya di atas bukit mulai redup. Itu menjadi semakin redup, dan pada akhirnya, meledak seperti kaca. Aura liar melonjak di atas mereka. Harta karun telah muncul. Semua orang buru-buru menyerbu ke bukit kecil. Sekarang harta karun telah muncul, Long Chen dan Yu Chang Hao tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka juga menyerang ke arah bukit itu. Long Chen juga memperhatikan bahwa setelah penghalang cahaya menghilang, formasi yang mencegah seni magis juga menghilang. Long Chen, ayo kita berpisah, kata Yue Xiaokian. Dia sudah tidak sabar untuk menemukan targetnya. Leng Yu Yan telah memberitahunya lokasi umum dari apa yang dia butuhkan. Dia langsung bergegas pergi. Long Chen mengangguk. Ini juga bagus. Jika mereka bersama, itu akan membuat mereka tampak terlalu mencolok. Jika mereka menemukan harta karun sejati, sangat mudah bagi orang lain untuk cemburu dan membawa masalah bagi mereka. Tidak mengungkapkan kekayaan adalah cara raja. Long Chen mengutuk Leng Yu Yan di dalam. Sebelum pergi, dia hanya memberitahu Yue Xiaokian sesuatu, tapi bukan dia. Benar-benar tidak adil. Long Chen percaya bahwa mata Void Percing Leng Yu Yan telah melihat banyak rahasia, tetapi dia menolak untuk membaginya dengannya. Begitu Long Chen bergegas ke bukit, dia tiba-tiba menemukan bahwa bukit itu juga sepertinya sedang menuju ke arahnya. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Awalnya, itu hanya bukit setinggi 10 meter. Tetapi baru sekarang ketika mereka terbang ke arahnya, semua orang menyadari bahwa itu adalah gunung besar dengan diameter yang diukur dalam puluhan ribu mil. Kekacauan prima berlama-lama di sekitar gunung. Aura kuno dan sunyi memenuhi udara, memberikan nuansa yang sangat kuno. Gundukan besar menutupi seluruh gunung. Pada saat ini, para pembudidaya yang bergerak lebih dulu sudah mencapai gunung. Seorang ahli baru saja tiba di depan salah satu gundukan dan meraih peti mati. Peti mati juga tumbuh bersama gunung, tapi masih terlihat seperti peti mati biasa. Mereka tidak banyak berubah. Orang itu baru saja menyentuh peti mati ketika tanda yang tak terhitung jumlahnya di peti mati menyala, melepaskan cahaya warna-warni. Orang itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum dia tertiup menjadi kabut darah. Apa? Ada formasi yang lebih protektif di sini? Melihat pemandangan itu, semua orang merasa ngeri. Mereka buru-buru memanggil teriakan surgawi tahu mereka, membentuk lapisan perlindungan sebelum mereka mendekati peti mati lagi. Satu peti mati didorong terbuka oleh seorang ahli korupsi. Cahaya lembut melonjak keluar, menyebabkan semua orang melihat ke atas. Tapi di dalamnya kosong. Ini kosong. Seseorang pasti datang sebelum kita dan mengambil harta itu. Peti mati ini adalah harta yang bergisi. Jika harta di dalamnya diambil, menurut alasannya, yang baru akan dimasukkan. Tapi begitu jalan abadi dihancurkan, tidak ada yang bisa menjaga mereka. Jadi kemungkinan besar ada yang kosong. Memikirkan hal itu, tiba-tiba, beberapa orang bergegas menuju peti mati yang telah membunuh seseorang. Enyahlah. Peti mati ini milikku. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Tiba-tiba, seorang pria besar dari Raskuno muncul. Dia melambaikan tombaknya dengan gagah. Dia adalah celestial peringkat tiga bawaan. Semua orang berhenti. Ada kemungkinan besar bahwa harta karun berada di dalam peti mati ini. Tapi di depan peringkat tiga celestial bawaan dari Raskuno, mereka tidak berani melanjutkan. Mereka hanya bisa mencoba untuk menguji keberuntungan mereka di tempat lain. Melihat tidak ada yang berani mendekat, ahli Raskuno itu perlahan menyentuh peti mati itu. Peti mati itu segera memancarkan cahaya warna-warni ke arahnya. Dia berteriak dengan dingin, meletus dengan seluruh kekuatannya, menghalangi cahaya. Dia mendorong tutup peti mati itu. Ekspresi semua orang berubah. Tutup peti mati itu lebih berat daripada gunung. Itu hanya bergerak sedikit demi sedikit. Selanjutnya, itu bergerak sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan, hanya perlahan-lahan mengungkapkan pembukaan sekecil apapun setelah beberapa tarikan napas. Aura sunyi segera meletus dari celah sekecil itu, mengubah ekspresi ahli Raskuno. Ruang di sekitarnya menekannya, sepertinya ingin menghancurkannya. Buka, dia meraung, menahan kekuatan itu. Dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, tutup itu hanya bergerak sesuai dengan kecepatan lambat. Butuh lebih dari sepuluh napas sebelum retakan setengah kaki muncul. Itu adalah satu set baju besi. Dari celah itu, mereka akhirnya melihat harta karun itu. Armor itu seharusnya menjadi item harta karun yang sangat kuat dari rune dan aura kekacauan utama yang beredar di sekitarnya. Mata semua orang langsung memerah. Ini adalah harta karun. Dan setelah melalui pemeliharaan peti mati ini, spiritualitas mereka harus sangat tinggi. Banyak orang di sini bahkan belum memiliki kualifikasi untuk memiliki item harta karun. Pakar Raskuno itu menghabiskan banyak waktu sebelum berhasil membuka peti mati dengan berjalan kaki. Dia sudah tidak sabar dan merasa ini sudah cukup. Dia tidak lagi repot-repot mendorong peti mati. Sebagai gantinya, dia meraih untuk mengambil baju besi itu. Tapi yang tidak dia duga adalah saat dia berhenti mendorong tutupnya, tiba-tiba tutupnya terbanting. Ah, dia menjerit menyedihkan saat lengannya diremas. Sebagian darinya sekarang berada di dalam peti mati. Kecepatan di mana peti mati itu menutup terlalu cepat untuk dia bereaksi. Begitu orang itu terluka, dua orang lainnya bergegas. Mereka ditutupi dengan bulu dan seharusnya berasal dari ras yang sama dengannya. Keduanya sebelumnya menjaga perimeter luar. Tapi sekarang mereka datang untuk membantunya. Dengan mereka bekerja sama, mereka dengan cepat membuka peti mati itu lagi. Celestial peringkat tiga tampak waspada dan mengeluarkan Tang panjang, dengan hati-hati meraihnya ke peti mati untuk mengambil baju besi. Ledakan. Tang baru saja memasuki peti mati ketika tutupnya sekali lagi langsung menutup. Tang tingkat encantet itu pecah, dan tangannya sendiri menjadi berdarah. Keduanya membantunya dikirim terbang, muntah darah. Hati semua orang bergetar. Sepertinya mereka harus patuh mengikuti aturan tempat ini dan benar-benar membuka peti mati sebelum mengambil apa yang ada di dalamnya. Meskipun semua orang telah masuk, mereka semua telah mengamati orang ini sebagai eksperimen. Apa yang terjadi padanya membuktikan bahwa mereka benar untuk menunggu. Pelajaran yang diajarkan kepada mereka membuka jalan mereka sendiri. Long Chen berjalan mengelilingi seluruh gunung. Ada puluhan ribu peti mati tersebar secara acak di seluruh gunung. Dia juga melihat di mana Yue Xiaokian berada. Karena dia tahu asal-muasal peti mati ini, dia juga harus tahu cara membukanya. Seharusnya tidak ada masalah. Pada saat ini, semua ahli akhirnya mulai bergerak, memilih target mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang pintar, pertama-tama bergegas ke sisi peti mati. Jika tidak ada serangan rahasia muncul, maka peti mati itu harus kosong dan tidak perlu membuang waktu. Mereka pindah. Yu Chang Hao sudah mulai bergerak. Tapi Long Chen terkejut melihat Sue Yu dengan mata tertutup. Namun, mata ketiganya terbuka, sepertinya merasakan sesuatu. Persetan, meskipun keberuntunganku buruk, jika aku tidak melakukan apa-apa, bahkan keberuntungan pun tidak ada gunanya. Long Chen mengutuk ke dalam dan bergegas menuju puncak gunung. Ada sedikit lebih sedikit orang di sana. Bab 870 banding 870. Di dekat puncak, ada lebih sedikit peti mati, jadi ada juga lebih sedikit orang. Long Chen secara acak memilih peti mati. Merasakan pertahanannya yang kuat, dia tahu yang ini belum dibuka. Long Chen secara pribadi mengalami betapa berat tutupnya saat dia mendorong. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk menggunakan cincin surgawi. Ini sedikit terbuka. Saat itu perlahan terbuka, cahaya di dalamnya meletus. Kis spiritual abadi datang dari dalam. Dia tahu kis spiritual ini telah dimurnikan oleh formasi peti mati untuk memberi makan senjata. Kis spiritual ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Tetapi sebelum Long Chen benar-benar dapat merasakan kis spiritual khusus ini, ia menghilang seolah-olah telah dimakan. Barang bagus. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan, kata Istanwastelen Bell dengan nada terkejut yang menyenangkan. Senior, bagaimana kalau kita bekerja sama? Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Anak kecil, ide jahat apa yang kamu pikirkan sekarang? Izinkan saya memperingatkan Anda, saya berhutang budi kepada Anda, jadi saya hanya dapat membantu Anda sekali. Dengan begitu, karma di antara kita akan terselesaikan. Jangan sampai ada ide gila yang melibatkan saya. Saya menolak untuk terpengaruh oleh karma, memperingatkan Istanwastelen Bell. Long Chen tertawa nakal, karena sudah mengharapkan tanggapan ini. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang disebut karma ini atau mengapa lonceng tanah timur begitu mengkhawatirkannya, dia punya rencananya sendiri. Senior, pikirkan saja. Saya bisa membuka peti mati, dan karena pekerjaan saya, Anda menyerapki spiritual yang murni untuk menyehatkan diri Anda sendiri. Anda terus mengatakan Anda takut akan karma, tetapi karena pekerjaan saya, Anda mendapatkan manfaat. Itu tidak sesuai dengan Tao Surgawi. Menuai tanpa menabur tidak diperbolehkan, jadi Anda masih akan terpengaruh oleh karma seperti itu. Itu bukan karma yang saya coba berikan kepada Anda, tetapi karma yang Anda alami dengan Anda, kata Long Chen. Sekarang kamu mengatakannya seperti ini, itu benar-benar masuk akal, kata lonceng tanah timur-timur. Jadi menurut saya lebih baik jika kita bekerja sama untuk mendapatkan apa yang kita berdua inginkan berdasarkan prinsip kesetaraan. Maka tak satupun dari kita akan terpengaruh oleh karma, kata Long Chen. Lonceng tanah timur-timur terdiam beberapa saat. Itu jelas tidak mudah dibodohi. Tetapi pada akhirnya, itu tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan kata-kata Long Chen. Itu hanya akan masuk akal jika itu membantu mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk tidak meminta karma. Baiklah, buka peti mati, dan aku akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Tapi perhatikan keamanannya. Saya hanya bertugas mengambil apa yang ada di dalam, dan untuk tidak membiarkan Tau Surgawi merasakan saya, saya tidak akan membantu Anda jika ada kesulitan yang muncul karena ini. Kecuali Anda di ambang kematian, saya tidak akan melakukan apa-apa, memperingatkan lonceng tanah timur-timur. Meskipun telah setuju untuk bekerja sama, mereka tetap berhati-hati. Bagus, kalau begitu aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Long Chen sangat senang dan dia buru-buru terus mendorong peti batu itu. Begitu bukaannya selebar setengah kaki, fluktuasi yang tak terlihat membentang ke dalam peti mati dan kemudian menghilang. Bahkan Long Chen tidak mendapat kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, tombak muncul di ruang spiritual Long Chen. Itu gelap gulita dan memancarkan tekanan kuat yang akan membuat hati orang-orang menggigil. Ini adalah item harta karun. Melalui formasi, itu telah diberimakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan kekuatannya dengan sangat banyak. Itu bisa dihitung sebagai item harta kelas tinggi, kata Eastern Washtelen Bell. Long Chen sangat senang mendapatkan item treasure secepat ini. Dia langsung pergi ke empat peti mati lainnya. Tapi semuanya kosong, dan tidak ada ki spiritual yang dipancarkan dari dalam. Pada percobaan kelima, dia menemukan peti mati yang belum dibuka. Ketika dia perlahan membukanya, dia melihat seekor kelinci di dalamnya. Pil kelas atas. Long Chen terkejut. Pil ini setinggi satu kaki dan tampak seperti kelinci. Tapi sebagai seorang alkemis, dia mencium aroma spesifik dari pil obat. Kebanyakan pil obat yang beredar di seluruh dunia ini dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Untuk pil bermutu tinggi, setiap cincin pil tambahan sangat meningkatkan efek pengobatan. Tapi di atas pil bermutu tinggi adalah pil kelas atas. Cara termudah untuk membedakan pil kelas atas adalah bahwa pil tersebut dapat bertransformasi. Pil kelas atas memiliki spiritualitas khusus mereka sendiri. Begitu mereka terbentuk, mereka akan menarik kesusahan petir pil, seperti kesusahan kultifator manusia. Pil yang mengalami kesengsaraan seperti itu akan memiliki spiritualitas yang lebih besar. Pil berbeda yang dibuat oleh orang yang berbeda akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Beberapa akan berubah menjadi makhluk, beberapa akan berubah menjadi tumbuhan. Long Chen baru saja melirik kelinci itu ketika dia menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu ada di ruang spiritualnya. Kelinci itu sudah menjadi pil seperti batu giyok. Ada gambar kelinci kecil yang bergerak di atasnya, terlihat seperti hidup. Luar biasa, pil ledakan surgawi naga harimau kelas atas. Long Chen terkejut. Ini adalah sejenis pil obat yang merusak diri sendiri. Setelah ahli ekspansi laut mengkonsumsinya, jika mereka tidak segera meledak, mereka akan dapat melepaskan lebih dari 10 kali kekuatan. Bahan utama dari pil ini adalah darah naga jahat dan neidan dari Berserk White Lines Tiger. Mereka berdua mengandung energi yang sangat mengamuk, dan bahkan peringkat 3 Celestial Bawaan akan segera meledak jika mereka mencoba mengkonsumsinya di ranah ekspansi laut. Tidak mungkin mereka bisa menahan energi obat yang kuat itu. Selanjutnya, setelah bertahun-tahun bergizi, energi pil ini hampir mencapai kesempurnaan. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari yang normal. Long Chen buru-buru menemukan kotak batu giyok untuk menyimpannya. Naga jahat adalah sesuatu yang dia dengar, tapi sudah lama punah di dunia ini. Pil ini mungkin salah satu yang terakhir dari jenisnya, dan sangat berharga. Begitu dia menyingkirkan pil itu, Long Chen memutuskan untuk langsung menyebarkan akal surgawi ke semua peti mati di sekitarnya. Bodoh, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu? Peti mati memiliki rune formasi yang akan melukai Anda jika Anda mencoba untuk menyelidikinya dengan kekuatan spiritual, tegur lonceng tanah timur-timur. Awalnya, Long Chen merasa bahwa orang yang dewasa dan mantap. Tetapi begitu dia mendapatkan dua harta karun, dia menjadi gelisah. He he, jangan khawatir senior, aku tidak sebodoh itu. Saya tidak perlu memperluas akal surgawi saya ke dalam peti mati. Hanya dari luar, saya tahu apakah peti mati telah dibuka sebelumnya atau tidak, Long Chen tertawa. Bagaimana dia bisa sebodoh itu sampai meregangkan akal surgawi ke dalam peti mati yang begitu menakutkan. Akal surgawinya tidak masuk ke dalam diri mereka. Sebagai gantinya, dia mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk merasakan bahaya. Peti mati kosong tidak memiliki pertahanan apapun, jadi dia secara alami tidak akan merasakan bahaya dari mereka. Tapi peti mati dari mana dia bisa merasakan sedikit bahaya sangat mungkin adalah peti mati yang belum pernah dibuka. Fakta membuktikan bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 tidak akan pernah mengecewakannya. Dia membuka tiga peti mati berturut-turut, dan tidak satupun dari mereka pernah dibuka sebelumnya. Long Chen memperoleh cincin, baju besi lembut, dan pedang dari mereka. Cincin itu adalah alat penyimpanan, tapi itu bukan alat penyimpan spasial. Itu menyimpan energi, dan sekali diaktifkan, itu bisa melepaskan serangan yang mengejutkan dan seketika. Dia memperoleh lima harta karun berturut-turut, menyebabkan dia merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa keberuntungannya tidak terlalu buruk. Dia bahkan merasa keberuntungannya benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Para ahli lainnya juga melakukan yang terbaik untuk membuka peti mati. Apa yang tidak diketahui orang-orang ini adalah awalnya, satu orang hanya bisa membuka satu peti mati. Setelah harta karun itu dibawa keluar, tanda peti mati itu akan berubah menjadi formasi transportasi dan mengirim mereka pergi. Tapi Longchen dan yang lainnya tidak masuk melalui jalur yang tepat. Hanya kebetulan mereka telah menghancurkan formasi inti yang telah mengendalikan segalanya. Semua formasi transportasi itu telah kehilangan efeknya sekarang, memungkinkan mereka untuk mencari harta karun dengan gila-gilaan. Daripada mengatakan keberuntungan Longchen bagus, dia seharusnya memberi Yuchang Hao pujian. Dialah yang berhasil membuka rumah harta karun ini untuk semua orang melalui kesempatan yang sangat besar. Longchen, kita harus bertindak rendah hati. Kita melaju terlalu cepat dan menarik terlalu banyak perhatian. Hati-hati dengan keserakahan orang lain, memperingatkan Istan Was Telen Bell. Bagi yang lain, membuka peti mati sepenuhnya membutuhkan waktu dua batang dupa. Hanya dengan begitu itu tidak akan segera ditutup. Setelah harta diambil, peti mati perlahan akan menutup. Saat ini, orang-orang baru saja selesai mengambil harta pertama mereka, tetapi Longchen berada di urutan ketujuh. Meskipun Longchen hanya membuka peti mati sedikit, sementara Longchen Tanah Timur mengambil harta dan menyerapki spiritual, yang lain tidak dapat melihatnya. Jadi, cukup banyak orang yang menganggap ini aneh. Setiap kali, Longchen akan menghabiskan lebih dari sepuluh nafas mendorong peti mati hanya dengan satu celah. Lalu dia akan lari ke depan. Tindakan itu terlalu aneh. Tidak apa-apa. Apakah Anda tidak melihat saya menggelengkan kepala setiap saat? Itu menyesatkan mereka agar berpikir bahwa apapun yang ada di dalamnya adalah sampah dan tidak memuaskan saya, jadi saya tidak membuang-buang waktu. Ayo lanjutkan. Waktu adalah harta, dan kita tidak bisa menyianyiakan apapun. Petik 2 Longchen terus bekerja. Setelah melewati dua peti mati lainnya, Yue Xiaokian tiba di sampingnya. Xiaokian, bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Atau apakah wanita gila itu menipu Anda? Tanya Longchen. Yue Xiaokian sangat senang. Dia tidak menipu saya. Ini sangat penting untuk seluruh ras saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Tidak, jangan bersyukur. Lain kali, dia mungkin ingin memenggal kepala kita. Cepat, bantu aku. Biar saya beritahu Anda apa yang harus dilakukan. Petik 2 Longchen ingin dia membuka peti mati yang dia tunjukkan, sementara dia membuka peti mati sendiri. Di depan matanya yang terkejut, harta karun di dalam peti mati menghilang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dengan bantuan Yue Xiaokian, efisiensi mereka menjadi dua kali lipat. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka telah memperoleh lebih dari seratus harta. Saat Longchen bekerja dengan cepat, aura menakutkan dan jahat meletus. Terima kasih. 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 Terima kasih.